Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swasiastu, namo budaya, salam kebajikan. Sebelumnya, kami ucapkan selamat pagi untuk yang terklamat. Dr. Dr. Gigi Dwi Kartika Apriyono M.PAS SPOF, Dr. Gigi PNK Jastuti M.PAS, Dr. Gigi Desi Sandra Syari MDSJ, dan Bapak atau Ibu Pembimu para peserta, dan selamat pagi untuk adik-adik semua. Hai adik-adik semua, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oh iya, untuk adik-adik yang belum mengaktifkan kamera, dimohon untuk mengaktifkan kamera ya. Oh iya, sebelum masuk ke acara intinya nih, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Diva Rana, bisa dipanggil Kak Diva. Aku di sini nggak sendiri nih, aku bareng partner aku. Boleh nih kakak perkenalan diri dulu, biar adik-adik di sini pada kenal nih. Silahkan Kak. Halo adik-adik semua, perkenalkan, nama aku Muhammad Rajiv Siyola, bisa dipanggil Kak Diva. Di sini kami akan membantu adik-adik selama 2 jam ke depan di acara akses sosial kita yang bertema Bring Your Happiness With All You Did. Nah, kita langsung mulai aja ya ke sesi acara yang pertama, yaitu penyampaian materi mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan mulut di era pandemi yang akan dipandu oleh kakak-kakak penyuluhan yang cantik dan manis. Mohon diperhatikan ya adik-adik kepada kakak-kakak penyuluhan, waktu dan tempat di persilahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi ibu bapak dewan guru. Selamat pagi rekan-rekan panitia. Dan juga selamat pagi untuk adik-adik yang kakak-kakak banggakan. Oh iya, sebelum kakak nyampein materi pada kali ini, kayaknya kakak mau pengen kenalan dulu nih. Kan nggak seru tuh kalau misalnya nggak kenal. Karena kakak tak pepatah, tak kenal sama kakak sayang. Jadi di sini kakak ada pangkat ini buat adik-adik, buat perkenalan. Memakai sandal, membeli apel. Sandalnya terbuat dari karet. Salam kenal dari kak Amel, asalnya dari FKG UNEJ. Nah, di sini kakak Amel mendatang sendirian adik-adik. Karena di sini kak Amel akan... Oke, jadi beberapa spil dari kak Amel kalau misalnya nama kakak itu Kak Afi. Walaupun adik-adik datang, nama kakak Kak Afi. Tapi Kak Afi juga mau penyakuan penyibat adik-adik. Tapi ke Jogja, berarti pulangnya beli TV. Wah, sepertinya ini kak Afi-nya ada sedikit gangguan jaringan ya, teman-teman. Mungkin untuk kak Amel bisa dilanjut ya pantunnya. Oh, iya nih, Kak Diva. Oke, kenalin. Cuman kakak ini namanya kak Afi. Kak Afi itu juga sama kayak kak Amel. Asalnya dari FKG UNEJ. Nah, adik-adik pada tahu nggak? FKG UNEJ itu ada di mana? Jember. Oh iya, bener banget nih. Coba inilah Afgan. Nah, Afgan udah pernah ke UNEJ belum? Belum. Oke nih, kalau misalnya nanti Afgan udah gede, Afgan mau jadi dokter, bisa nih masuk ke FKG UNEJ. Nanti bisa ketemu sama kak Afi, sama kak Amel. Nah, bener banget nih. Kalau misalnya kak Amel lagi baik, terus punya rejeki lebih gitu bisa didenitik. Iya, betul-betul. Kita traktir kilok ya Afgan. Nanti. Oke deh. Terus kayaknya kak Amel. Kita. Oke deh. Oh iya, sebelum ke materi, kita mulai ke video deh tadi. Boleh, kak Afi. Gimana kalau kita lihat videonya aja dulu, Bu? Boleh, boleh. Bisa di play ya kak Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kabar baik dong pastinya. Atau di antara kalian, ada nih yang ngerasa sakit. Sakit emang gak enak ya, gak nyaman. Apalagi kalau sakit gigi. Ngomongin soal sakit gigi, ada banyak banget penyebabnya. Salah satunya, tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, di sini kita bakal ngasih tau ke kalian, gimana sih caranya jaga kesehatan gigi di masa pandemi ini. Supaya teman-teman bisa bahagia dan tersenyum bebas dengan gigi yang sehat. Pastinya teman-teman mau dong, bring your happiness with healthy teeth. Di sini, siapa yang suka makan dan minum manis seperti coklat? Pasti banyak ya. Tapi kalau suka makan dan minum manis, jangan lupa jaga kesehatan gigi dan mulut ya. Jangan lupa racim gue segini. Kalau kalian gak mau jaga kesehatan gigi, nanti bisa kena akibatnya loh. Kayak di animasi berikut. Hai Kanu. Hai Terry. Sedang apa kalian di sini? Kami sedang makan permen. Iya kan Terry? Ya ah. Jika kalian mau, ambil aja sendiri. Kata papaku, jangan terlalu banyak makan manisan, karena tidak baik untuk kesehatan gigi. Hahaha. Selama ini, aku seringkali memakan manisan, tetapi tidak pernah sakit gigi. Aku juga tidak pernah sikat gigi, karena gigiku kuat, tidak seperti kalian. Hahaha. Benar. Jika kalian tidak rajin menggosok gigi, apalagi pada malam hari, suatu saat gigi kalian akan sakit, dan kuman akan menyerang. Tidak mungkin kuman menyerangku. Sudahlah, mending kalian pergi ke taman sayur aja. Sayur itu sangat penting untuk tubuh kita. Selain itu, juga baik untuk kesehatan gigi. Sudahlah, Nick. Lebih baik kita pergi saja. Dadah. Mama, Papa, aku pulang. Ayo, Nick. Buruan mandi. Setelah itu, makan malam. Besok pagi, kita bertemu lagi di Taman Gula. Oke, Terry? Oke. Sudah habis, Ma. Lu mau kemana, Nick? Sebelum tidur, jangan lupa gosok gigi dulu. Nah, setelah adik-adik, nah setelah adik-adik melihat video itu tadi, siapa nih di sini yang kayak Terry sama Kano? Ya, suka makan manis, tapi nggak suka gosok gigi. Ada nggak? Oke. Di sini cuma, Kak, cuma Afgan nih, Kak Amel yang kelihatan mukanya, yang lainnya malu ya. Iya, nih. Ini ada adik-adik Agita, boleh nih, nyalakan kameranya. Iya, Kak Amel sama Kavie, kan nyalakan sampahnya nih. Pasti cantik nih, Kak Avie. Bener banget nih. Selesai dong, lihat mukanya. Nggak usah malu-malu ya. Iya, di sini juga ada adik-adik Zakaria juga, Kak Avie. Iya, malu-malu ya. Oke deh. Oke, kalau di Afgan nih, Kak Avie mau nanya, boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau Kak Avie, di Afgan ini sama kayak, sini gigi baik, atau kayak kanus sama teri nih giginya, eh giginya lagi. Nggak suka, nggak suka gosah gigi. Gimana deh, Afgan? Kalau nggak suka, nggak suka sikat giginya, mau tepat, mau tidur. Wah, oh gitu ya, di Afgan. Oke deh. Kalau gitu, makasih ya, di Afgan, udah jawab. Sekarang kita langsung ke materinya aja deh, Kak Avie. Iya, boleh nih, Kak Avie. Oke, materi kita pagi ini apa sih, Kak Avie? Wah, materinya di sini pada cara menjaga kesehatan di gigi dan melut di era pandemi. Judulnya, Bring Your Happiness with Your Healthy Kid. Wah, bahasa Inggris nih, Kak Amel. Apa sih artinya, Kak? Tuh, apa kita tuh membawa kebahagiaan dengan gigi kita yang sehat. Oh gitu, Kak. Terus apa aja sih, Kak, isi materinya tuh? Nah, boleh nih, Kak, untuk slide, next slide dulu. Next slide, Kak Giri. Nah, ini Kak Amel, udah kelihatan nih, materinya apa aja sih, Kak Amel? Nah, pada kali ini adik-adik, Kak Avie dan Kak Amel mau jelasin beberapa materi. yang pertama yaitu materi tentang jenis-jenis gigi yang ada di dalam mulut kita. Di materi kedua, Kak Amel dan Kak Avie punya nih, cara meluasa gigi yang baik dan benar. Di materi selanjutnya yaitu materi ketiga, ada macam-macam tentang penyakit gigi dan juga mulut. Serta di materi terakhir, Kak Amel dan Kak Avie punya tips nih buat adik-adik, gimana caranya biar gigi kita tetap sehat. Kayaknya penasaran banget nih, Kak Ami ya. Ya bener banget. Ya udah pada gak penasaran nih. Jadi, bisa langsung jelasin ya, Kak Amel ya. Bisa next slide, Kak Giri. Bisa next slide, Kak Giri. Oke, materi pertama jenis gigi susu dan gigi permanen. Oke, misalnya next slide lagi, Kak Giri. Oke, ini Kak Amel. Ada pertanyaan nih, Kak Amel. Iya nih, Kak Avie. Di sini adik-adik udah pada ngerti gak? Berapa sih jumlah gigi yang ada di dalam mulut kita? Iya, ada berapa nih? Afgan mungkin tahu. Anggita, Anggi mungkin tahu. Iya nih. Ini berapa tahun? Dua puluh. Dua puluh. Bener banget nih. Bener banget. Eh, hilang ini. Ntar lagi ya, Kak Avie. Gak apa-apa, Kak Avie. Gak apa-apa, Sampewe. Iya, santai-santai. Nah, ini gigi menat. Gimana sih, Kak Avie? Apa aja sih jenis-jenisnya, Kak Avie? Jadi, Kak Avie, ternyata di dalam mulut kita terdapat dua jenis gigi. Yang pertama yaitu gigi susu dan juga gigi permanen. Gigi susu itu gigi yang tumbuh pada saat kita masih kecil, sampai usia kita berkisar 7-8 tahun. Nah, gigi ini itu, Kak Avie, bentuknya itu kecil-kecil, terus lebih putih. Dan jumlahnya nggak sebanyak gigi permanen, yaitu 20. Yang tersebar 10 di atas dan juga 10 di bawah. Selanjutnya ada gigi permanen nih, Kak Avie. Gigi permanen itu apa sih? Oke, sebelum jelas ini, Kak Avie mau nanya dulu. Adik-adik pernah nggak giginya itu goyang-goyang terus coba? Pernah nggak? Kemarin. Wah, terus giginya gimana? Ada yang tumbuh lagi nggak itu giginya? Wah, dah, dah, dah. Langsung tumbuh. Langsung tumbuh. Wah, keren ya. Jadi gigi yang tumbuh lagi. Nama gigi permanen ada update. Nah, gigi permanen ini itu ukurannya lebih gede. Udah, biasanya dibanding gigi susu. Dibanding giginya sebelumnya, gitu. Nah, kalau misalnya gigi permanen ini copot, itu tuh nggak bakalan bisa tumbuh lagi, gitu. Jadi harus bener-bener dijaga ya adik-adik ya. Terus jumlahnya gigi permanen ini lebih dibanding gigi susu. Gigi susu tadi ada 20. Nah, gigi permanen itu jumlahnya ada 32. Gitu, Kak Avie. Enak nggak? Oke, Nek, Kak Avie. Bagaimana kalau kita langsung naik slide? Nah, di sini nih adik-adik, ternyata ada beberapa macam gigi yang tumbuh pada mulut kita. Di sini Kak Amel akan mau jelasin tentang gigi-gigi apa aja yang ada di mulut kita. Gigi susu ya. Yang pertama yaitu ada gigi seri. Di sini Kakak Ali izin anotit ya. Nah, giginya itu ada empat. Ada juga empat di atas dan juga empat di bawah. Namanya ini gigi seri. Jumlahnya ada delapan ya adik-adik. Setelah itu, sampingnya gigi seri ada yang namanya gigi taring. Gigi taring ini jumlahnya ada empat. Dua di atas dan juga dua di bawah. Yang terakhir ada yang namanya gigi geraham. Gigi geraham ini sama seperti gigi seri. Jumlahnya ada delapan. Sama seperti gigi seri juga, gigi geraham juga terletak atau tersebar empat di atas dan juga empat di bawah. Letaknya berada di kebalik belakang. Gitu Kak Afi. Oh gitu ya Kak Amelaya. Jadi sekarang gigi permanen lebih banyak-banyak gigi susu. Giginya apa aja sih Kak? Nah, giginya itu ada gigi seri. Sama gigi susu ya. Jumlahnya ada empat di atas. Nih. Itu dua tiga empat. Empat di atas. Dan juga empat di bawah. Ini empat di luar nih. Nah, terus selanjutnya ada apa Kak? Ada selanjutnya ada gigi taring. Sama kayak gigi susu. Jumlahnya dua di atas, dua di bawah. Nah, dikadang misalnya nih. Kalau gigi taring itu giginya lanjut gitu ya. Kalau misalnya usukan melihat horror-horror nih. Misalnya itu ada di Dracula, hampir gitu. Giginya itu kan pada keluar gitu ya. Nah, itu namanya gigi taringnya. Terus ini ada gigi geraham depan. Atau bisa dikenal dengan premolar. Jumlahnya ada berapa Kak? Ada empat di atas, empat di bawah. Nih, empat di atas, empat di bawah. Terus yang terakhir ada gigi geraham belakang atau nolak. Nah, gigi geraham ini paling gede gitu. Nah, itu jumlahnya paling banyak ya. Ada enam di atas, enam di bawah. Terakhir nih gitu. Nah, gitu Kak Amel. Banyak ya Kak Amel ya? Ya nih Kak Afi, kayaknya banyak banget nih. Semacam-macam gigi yang ada di dalam mulut kita. Gimana ya Kak Afi, caranya biar gampang. Nafalinnya gitu. Makanya mending kita nyanyi deh Kak Amel. Biasanya tuh lagu-lagu tuh, itu gampang. Nafalinya gitu di otaknya. Bener banget nih Kak Afi. Untuk Kak Bili bisa next slide. Oke, ini nih Kak Amel lagunya. Jujurnya Mari Mengenal Gigi. Terus nadanya pakai Nike German. Di sini ada kayak tau nggak lagu Nike German itu gimana? Pada hari mingguan gitu-gitu. Tau nggak? Pastinya tau sih Kak Afi. Karena kan lagu ini tuh sering banget kita dengar waktu kita masih kecil. Oh iya lagu, gitu ya Kak ya. Kayaknya mending nih kita nyanyi bareng-bareng udah ini. Sama Kak Panitia. Atau mungkin dokter juga mau menyanyi bareng ya. Oke, sebelumnya kayaknya mending kita contohin dulu Kak Amel. Ya, oke. Kak Amel di sini mau izin untuk menyampaikan dulu ya Kak Afi. Boleh banget. Silahkan Kak Amel. Oke. Pada suatu hari di dalam planet gigi. Ada empat macam-macam gigi yang putih berseri. Di bagian depan ada lepan gigi seri. Empat atas, empat bawah membentuk harmoni. Lanjut di sampingnya ada si Taring menari. Dua atas, dua bawah mengapit si seri. Runcing lancit dan berseri itulah si Taring. Mengoyak makanan yang ingin masuk ke mulut. Lanjut di belakang adalah penderaham Empat atas empat bawah mengapit sitaring Besar kuat dan berkaksa itu segeraham Mengunyah makanan yang akan datang ke mulut Nah setuju nih Kak Afi Kan biar lebih seru nih kita nyanyi sama adik-adiknya Bener banget nih boleh on mute nih ya Boleh hidupin mikrofonnya tuh Kakak-kakaknya juga nih pada on mute nih kayaknya Nih agaknya udah ini nih Kamel udah on mute Kayaknya udah banyak yang on makin nih Kamel ya Oke bisa langsung nyanyi nih kayaknya Kita hitung dulu ya biar bareng-bareng Satu Dua Tiga Pada suatu hari di dalam teman dan tinggi Ada pacar-canggir yang berseri Dan ada teman anak-anak di dalam teman dan tinggi Dan atas empat bawah mengapit situlah Lanjutnya Lalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke deh, kayaknya karena udah nih ya, udah tau juga udah paham, udah mulai ngerti gimana kalau misalnya langsung lanjut ke materi selanjutnya untuk Kak Billy bisa next slide nah sekarang itu ada cara menguasai gigi yang baik dan benar sebelum masuk ke videonya nih, Kak Afi mau nanya disini adik-adik, dalam sehari itu saya gigi berapa kali? dua dua nih adik lagi sekarang udah mulai muncul ya seneng banget iya nih, Kak Afi iya, oke sekarang nanya ke Afgan dulu deh kalau misalkan dua kali ya itu step apa aja? pagi hari, siang hari, atau sore atau malu? pagi sore oke oke, setah mandi ya kayaknya ya oke, sekolah bisa nanya oh iya nih Kak Afi aku juga mau tanya nih ke di Afgan nah biasanya di Afgan itu kalau misalnya sikat gigi butuh waktu berapa lama sih? enggak mesti enggak mesti enggak mesti enggak ngitung ya Kak Amel karena kan misalnya kalau misalnya ke kamar mandi nih ngitung-ngitung pakai timer gitu oke, sekarang di Agi kayaknya Kak Amel iya boleh nih Kak Afi oke, di Agi itu kalau sehari berapa kali sih? dua kali step apa aja? pagi sama sore sama nih kayak di Afgan ya kemudaran ya kayaknya oke, terus berapa lama nih? kalau misalnya satu kali setan itu berapa lama? enggak tahu enggak tahu ya sama di Afgan oke kalau misalnya kita biar tahu nih gimana sih cara goseng gigi yang bagian benar dan kapan aja waktunya tepat mungkin bisa video ya Kak Bili udah lebih gampang udah lebih semangat nih oke silahkan nonton Halo adik-adik semua kalian mau gak sih kalau gigi kalian dimakan sama kuman-kuman nakal? pasti enggak mau kan ya? nah oleh karena itu kita harus menjaga gigi kita dari serangan kuman-kuman nakal lalu bagaimana sih caranya? yup, bener banget dalam satu hari kita harus menyikat gigi sebanyak dua kali dalam menyikat gigi sendiri kita memerlukan dua alat alat yang pertama adalah sikat gigi apa sih sikat gigi itu? sikat gigi merupakan alat untuk membersihkan gigi dimana dia terdiri dari sabut-sabut halus dan kecil serta memiliki pegangan selanjutnya apa sih fungsi dari sikat gigi sendiri? fungsi dari sikat gigi sendiri adalah untuk membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan dan kotoran sehingga kuman-kuman tidak akan makan gigi kita yang kedua adalah pasta gigi kenapa sih kita harus pakai pasta gigi? nah, pasta gigi adalah bahan pembersih yang kita gunakan dengan sikat gigi untuk membersihkan tempat-tempat yang sulit untuk dicangkau nah, kita harus menggunakan pasta gigi agar gigi kita bersih sehingga kuman-kuman takut untuk makan gigi kita langkah 1 sikat permukaan gigi bagian samping dengan gerakan memutar dari belakang ke depan pada langkah ini dilakukan di gigi bagian atas maupun gigi bagian bawah langkah 2 sikat permukaan gigi bagian dalam dengan gerakan memutar dari belakang ke depan yang kemudian dilanjutkan ke gigi bagian depan dalam dengan cara mencungkil dari glusi ke gigi pada langkah ini dilakukan di gigi bagian atas maupun gigi bagian bawah langkah 3 sikat permukaan kunyah gigi dengan gerakan maju mundur langkah 4 jangan lupa untuk menyikat lidah dengan gerakan maju mundur dan yang terakhir jangan lupa untuk berkumur berkumur dengan cara meniupkan air dengan bantuan tekanan dari bibir ya bukan menggelengkan kepala saat kita menggosok gigi penting untuk kita memperhatikan sikat gigi yang kita gunakan saat kita masih kecil masih anak-anak gunakanlah sikat gigi untuk anak-anak jangan sampai kita malah menggunakan sikat gigi untuk orang dewasa sikat gigi orang dewasa tidak cocok untuk mulut kita ya adik-adik selain itu pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan juga nyaman untuk digunakan yang kedua jangan terang-terang dalam memasak gigi karena dapat mengakibatkan musik kita berdarah yang ketiga menggunakan pasang gigi secukupnya buat teman-teman semuanya hanya menggunakan sebesar biji jagung oke, kali ini kakak akan membahas mengenai durasi atau lama menyikat gigi yang benar taukah adik-adik ternyata sebagian besar dari kita dapat menghabiskan waktu selama 48 detik untuk sekali menyikat gigi atau jika dijumlah bisa mendapatkan hasil 38 hari selama hidupnya untuk menyikat gigi hal ini termasuk hal yang salah karena rata-rata yang tepat untuk sekali menyikat gigi berkisar pada waktu 2-3 menit jadi untuk adik-adik yang selama ini masih cepet-cepetan nih sikat giginya mulai sekarang lebih ditulangin ya karena menyikat gigi itu harus secara lembut agar gigi kita dapat senantiasa sehat adik-adik, tau gak? ada banyak loh kesalahan umum yang sering kita lakukan dalam menyikat gigi salah satunya adalah langsung berkumur dengan air setelah meningkat gigi nah, ternyata hal ini kurang baik loh kenapa? karena kandungan fluoride pada pasta gigi dapat terbuang secara percuma ketika berkumur tadi sebelum dapat bekerja secara maksimal padahal fluoride sangat berguna loh untuk mencegah gigi berlubang nah, supaya kandungan fluoride terbuang secara percuma adik-adik bisa berkumur dengan sedikit air saja atau setidaknya menempuh beberapa saat sebelum berkumur wow, udah selesai nih Kak Omer videonya gimana Kak Omer? Kamel mau jelasin gak? yang bener itu kayak gimana sih Kak? sekat giginya tuh aduh, kayaknya Kak Omer jaringannya lagi buruk juga nih ya oke, jadi Kak Omer mau kita tahu nih, kalau misalnya sekat gigi yang bener itu adalah dua kali sehari ya adik-adik bener ya dua kali sehari tapi yang bener itu waktunya itu adalah setelah sarapan, pagi hari ya selama sebelum tidur kayak gitu terus gimana Kak Omer? Kak Omer udah bisa ngomong belum? wah, kayaknya masih belum oke, jadi kalau misalnya sekat gigi itu biasanya tuh setelah sekat gigi itu butuh waktu 2-3 menit adik-adik jadi jangan cepat-cepatnya, jangan buru-buru sedikitnya terus sekat giginya tuh dengan lembut gitu nah, kayaknya ini bakal susah juga nih yang paling urutan-urutannya ya, tadi kan lumayan banyak tuh ya urutannya di video gitu gimana kalau misalnya kita nyanyi lagi nih ini ada lagu tentang gimana cara gosok gigi nadanya sama kayak naik jelman oke, Kak Omer ya bener banget Kak Omer nih Kak Omer udah bisa nih iya maaf ya, dikasih semua tadi ada sedikit kendala karena di sini tempat kakak lagi hujan oke deh Kak Fie oke Kak Omer, bisa langsung contohin nih Kak Omer ya lagunya gimana oke Kak Fie, siap sama seperti yang tadi ya adik-adik pakai ladang dari lagu naik jelman begini ayo kawan kita gosok gigi dengan benar mulai dari depan gusi gigi gusi gigi pindah samping kanan putar bulat-bulat-bulat lalu samping kiri juga bulat-bulat-bulat sekarang buka mulut kita sikat dalamnya atas bawah kanan kiri semua disikat maju mundur, maju mundur sampai semua bersih bagian dalamnya kita congkel, congkel, congkel hei, jangan lupa yang terakhir adalah lidah sikat, 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 dan akhirnya selesai wah, makasih banyak Kak Omer dan Antolin gimana adik-adik? udah tau belum lagunya lagi mana? kayaknya lebih seru lagi kalau kita nyanyi bareng-bareng deh Kak Fie betul banget, jadi bisa banget nih on mic lagi hidupin lagi mikrofonnya biar Kak Afi sama Kak Mel bisa denger lagi suaranya maka Kak Padatia juga bisa on mic ya oke deh Kak Mel kayaknya kita mulai aja Kak Afi ya kita mulai aja gimana Kak Afi boleh, tapi banyak yang belum on mic nih Kak ada Agi, 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 Agi Agi-Agi kemana ya nah, terus terakhir nih siapa nih? Anggita Anggita kayaknya kita langsung aja deh Kak Mel ya oke, boleh-boleh Kak Afi oke, Kak Mel hitung ya satu, dua, tiga ayo 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 yальный ayo si lelah libur 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 u libur 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke deh Kak Afi, gimana kalau kita mulai masuk aja ke materi yang selanjutnya? Mulai banget nih, gak lama-lama ya Kak Amel. Bisa next slide? Wah, ada macam penghasilan mulut nih Kak Amel. Iya nih Kak Afi, di sini Kak Amel mau tanya nih dulu sebelum masuk ke materi ini, adik-adik udah pada pernah yang ngalamin namanya sakit gigi belum? Atau sakit di mulut? Pernah belum, ayo. Di Afgan nih, udah belum? Pernah. Sakit apa ya, di Afgan? Keluar nanah gitu. Lubang. Lubang. Wah, lubang Kak Amel. Gak enak ya di Afgan yang udah makan ya. Iya nih, tapi di Afgan sekarang giginya lagi sehat atau enggak? Atau masih ada yang sakit? Wah, giginya sehat ya sekarang? Boleh ujung gigi dulu enggak? Gitu. Berlanyung. Berlanyung. Iya. Berlanyungnya. Gak rapi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gitu sehat. Nah, betul banget. Ayo coba. Di Agi. Nih, mungkin bisa ditanyain nih Kak Amel. Iya nih, boleh-boleh. Boleh juga. Di Agi. Atau di Angita juga boleh nih Kak Afi. Iya, dan biasanya cantik senyumnya. Iya. Yang Gita. Wah, kok enggak ada Kak Amel ya? Atau ini ada juga. Di Ahmad Yusuf Kak Afi. Wah, ada yang baru nih. Di Ahmad Yusuf. Iya. Kayaknya lagi malu-malu nih Kak Amel nih. Iya nih Kak Afi. Gimana kalau kita... Padahal katanya tuh kalau misalnya ya Afi itu tuh bakal dapet hadiah loh Kak Amel. Iya nih, betul banget. Ada hadiah loh buat adik-adik yang itu, yang apa, rajin jawab. Iya. Masa enggak mau sih hadiah? Wah, kayaknya... Lagi enggak mau nih Kak Amel. Boleh deh kayaknya langsung lanjut materinya deh Kak Amel. Iya nih. Oke, bisa next langsung. Wah, nih ada penakin kalau ada tiga. Pertama ada sayawan tuh. Ada luka ya di mulutnya. Terus yang kedua itu ngapas? Yang selanjutnya ada juga gigi berlubang ke Afi. Wah, itu sama kayak di Afgan ya tadi ya? Giginya berlubang. Iya, sama kayak di Afgan tadi. Terus yang terakhir ini ada yang namanya gusi berdarah ke Afi. Wah, kalau gitu kayaknya kita jelasin satu-satu deh. Gimana, Kak Amel? Iya, boleh-boleh Kak Amel. Boleh. Yang pertama itu ada sayawan adik-adik. Sayawan itu ada luka pada mulut. Kelihatan itu ada lukanya gitu. Itu pasti sakit banget sih kalau udah ngomong tuh kayaknya lagi susah. Terus juga kalau misalnya makan tuh juga sakit gitu kan. Nah, sayawannya itu jadi tuh bisa karena kurangnya vitamin C. Disini adik-adik tahu enggak vitamin C itu kayak gimana sih? Tahu enggak? Kayak jeruk. Wah, bener banget ya. Bener banget, Kak Amel. Iya, bener banget. Iya, kayak jeruk contohnya. Atau enggak di tablet nih. Ada kayak kita mince. Itu juga bisa. Terus juga ada buah-buah lain. Misalnya lemon. Terus juga bisa mangga gitu ya, Kak Amel ya? Iya, ada jambu juga. Iya, kalau misalnya enggak mau seriawan nih. Itu bisa banget. Banyak-banyak kita mince gitu. Terus gimana lagi, Kak Amel? Gigi berluman kayak gimana sih, Kak Amel? Oh iya, oke. Sekarang kita masuk ke gigi berlubang. Nah, disini selain di Agi yang tadi, ada enggak yang giginya berlubang? Ada. Wah, ada. Di Agi juga giginya berlubang ya? Iya. Wah, oke-oke. Nah, kenapa sih kok bisa muncul gigi berlubang ini? Terutama, kita mau kemerkenalan dulu nih, sama yang namanya enamel. Nah, enamel ini merupakan lapisan terluar dan juga terkeras pada gigi. Fungsinya enamel ini melindungi gigi. Gigi berlubang juga bisa disebabkan karena kita males menggosok gigi. Kenapa sih, Kak? Kok menggosok gigi? Kalau kita males menggosok gigi, bisa menyebabkan gigi berlubang. Karena kalau misalnya kita males menggosok gigi, sisa-sisa makanan itu tadi bakalan masuk nih ke dalam mulut. Terus, sisa-sisa makanan itu tadi bisa berubah jadi kuman. Nah, kuman itu tadi akan makan enamel-enamel yang melindungi gigi. Alhasil, timbullah itu yang namanya lubang pada gigi. Kalau misalnya giginya udah lubang, pasti sakit banget tuh, Kak Afi. Iya, bener banget. Kayaknya enak makan juga tuh, Kak Amel. Terus, kalau misalnya yang ekstrim tuh lagi. Tuh, sakitnya. Aduh, nggak bisa dijelasin. Selain itu juga giginya bakalan hitam-hitam nih, Kak Afi. Kayak yang ada di gambar. Kan jelek banget tuh kalau misalnya giginya lubang-lubang. Iya, kurang bagus itu yang kami lihat. Oke, Kak Afi. Ini selanjutnya ada yang namanya gusi berdarah. Gusi berdarah itu apa sih, Kak Afi? Gusi berdarah. Dari namanya, jadi udah jelas kayaknya ya, gusinya berdarah. Biasanya adik-adik udah pernah belum? Alamin gusinya berdarah. Ada yang udah pernah belum? Belum. Ah, Alhamdulillah. Kalau ada Kak Afi itu selalu berdarah kalau misalnya sikat gigi, Kak Afi. Gitu, Kak Amel. Iya. Kemudian ya adik-adiknya nggak pernah gusi berdarah nih, Kak Amel ya. Jadi, Kak Amel masih tahu nih, kenapa sih kok bisa gusinya berdarah gitu. Nah, sama kayak kalau tadi bilang, kalau misalnya katanya tuh gusi berdarah tuh bisa kalau apa sikat gigi gitu. Nah, kenapa kok bisa, Kak? Yang pertama itu karena membuat gigi dengan arah yang salah gitu. Tadi kan adik-adik udah tahu kan, dari lagunya juga kan, arahnya tuh kayak gimana sih, harus bulat-bulat, maju-mundur, gimana gitu. Nah, jadi kalau misalnya arah yang salah, itu bisa dilakukan gusi berdarah. Terus lain itu ada lagi adik-adik. Jadi, terlalu keras menggunakan sikat gigi gitu. Mungkin gara-gara adik-adik sikat semangatnya gitu ya, sikat gigi, biar giginya sehat gitu. Tapi bikin malah sikat gigi, gusinya tuh berdarah gitu. Tidak mau kan, jadi kita harus kontrol semangat kita buat sikat gigi. Lebih pelanin lagi, lebih lembutin giginya gitu ya. Gitu sih Kak Amel kalau dari Kak Afi. Wah, kayaknya Kak Amel lagi. Jaringannya lagi nggak bagus juga nih ya gara-gara udah. Mungkin bisa lanjut kayaknya ke slide lainnya, Kak Bili. Oke, slide-nya udah menjaga gigi. Iya nih, bener banget Kak Afi. Oke, oke. Gimana kalau misalnya kita lanjut aja kan? Oke, lanjut ya Kak Amel ya. Kayaknya gara-gara ini kayaknya udah mulai nggak fokus nih Kak Amel. Udah mulai bosen nih kenantannya. Iya, Mel. Halo? Oke, udah masuk Kak Amel. Wah, Kak Amel. Halo? Halo Kak Amel. Iya, udah masuk Kak Amel. Suara aku udah masuk belum Kak Amel. Halo Kak Amel. Halo, halo. Iya. Kak Amel. Udah masuk? Udah-udah Kak Amel. Aman-aman kayaknya nih. Oke, Kak Amel gimana kalau misalnya? Kayaknya adik-adiknya udah pada lemes nih Kak Amel. Iya bener banget. Kayaknya main games dulu kan. Iya nih, boleh-boleh. Oke, gamesnya apa nih Kak Amel? Wah, Kak Amel kayaknya lagi hilang lagi nih. Oke. Oke deh, Kak Amel sekarang udah nggak saya tahu ya. Jadi namanya itu, ular itu panjang, ular itu pendek. Tahu ya kalau ular itu panjang, ular itu lebih pendek. Terus gimana Kak Amel? Pengaturannya gimana kalau main game? Oke Kak Amel, di sini Kak Amel mau jelasin ya. Cara permainannya itu gimana? Jadi kan adik-adik udah pada tahu nih. Kalau ular itu panjang. Kalau cacing itu pendek. Jadi kalau misalnya Kak Amel nanti bilang ular itu, kalian harus jawab panjang. Kalau misalnya Kak Amel bilang cacing, kalian harus jawab pendek. Gitu Kak Afi. Gimana kalau langsung aja kita coba? Boleh, boleh. Nah, pinter banget nih. Agen langsung on mic nih tanpa disuruh ya. Semangat nih Kak Amel main game. Nah, Agi juga nih. Dia mulai on mic nih. Wah, kayaknya Kak Amel. Kak Amel? Udah balik belum? Iya, mo. Halo? Oke, udah aman. Oke, sekarang udah langsung mulai deh. Ini boleh nih Kak Amel sih. Oke ya, Kak Amel mulai. Ular itu? Tanjang. Wih, cepet banget. Eh, lagi Kak Amel. Wah, kayaknya Kak Amel ini neng-neng-neng. Oke deh, sekarang Kak Dulu deh. Ulat itu? Pendek. Pendek itu? Ulat itu? Pejak. Aduh, mulai gak fokus ini kayaknya ya. Ular itu? Patung ini. Mulai. Ronjang, ulat pendek kanannya. Ya, benar sih. Terus, sekarang? Makasih. Ah, Amel. Iya. Udah balik lagi? Boleh banget. Oke. Ke mana nih, dari Kak Amel? Ular itu? Ular itu? Fokus nih Kak Amel. Coba tes lagi deh Kak Amel, gak apa-apa. Oke deh. Kakak, coba lagi ya. Cacing itu? Pendek. Ular itu? Panjang. Cacing itu? Pendek. Panjang itu? Kular. Pendek itu? Cacing. Wah, Kak Afi, kayaknya udah mulai fokus lagi nih. Iya, kok fokus nih kayaknya Kak Amel. Kayaknya kalau udah fokus berarti tandanya udah siap nih Kak Amel. Iya nih Kak Afi. Bagaimana kalau kita langsung aja just masuk ke materi selanjutnya? Iya, benar banget. Sama berhubungan ya Kak Amel. Kalau sama kayak, maka di sebelumnya gitu. Biar enggak sakit gigi. Jadi enggak mau Kak sakit gigi. Karena mau gitu kan. Sakit kan enak ya. Jadi kita harus jadi gigi kita enggak tetap sehat. Gimana tuh Kak Amel caranya? Oke nih. Pada materi kali ini, Kak Amel sama Kak Afi punya tips buat adik-adik biar giginya tuh tetap sehat. Apa aja tuh tipsnya? Boleh naik slide, Kak. Oke Kak Afi, disini ada beberapa tips nih. Aku mulai ya Kak Afi. Mulai banget Kak Amel. Nah yang pertama adik-adik ada tips untuk menjaga kesehatan gigi dengan cara membuat kesehatan gigi dengan benar. Sama seperti yang Kak Amel kayaknya lagi ngelek lagi. Ini Kak Amel. Wah, lagi ngelek lagi ngelek lagi. Adik-adik. Ini yang pertama menjaga gigi itu harus secara benar agar gigi kita tetap sehat. Nah, untuk menjaga gigi ini tadi, diingat-ingat, yaitu di... Mau, Kak Afi? Oke Kak Amel. Oke, jadi kayaknya Kak Amel lagi ingin lagi ceket juga nih ya. Oke. Jadi menjaga gigi dengan baik dan benar gitu. Kalau kata Kak Amel sih ya, itu katanya... Iya Kak Amel. Iya, udah masuk lagi. Maaf banget. Masuk lagi nih. Boleh ngelek lagi Kak Amel. Sama lagi ceket-ceket tadi. Iya nih, maaf banget ya adik-adik. Nah, seperti yang udah disampaikan pada video tadi sebelumnya, nyata sikat gigi itu harus dilakukan secara benar agar gigi kita bisa tetap sehat. Seperti berapa kali sih kita menikat gigi dalam setiap hari, terus kapan aja waktu yang tepat untuk menikat gigi, setelah itu durasi yang diperlukan untuk menikat gigi, dan juga cara-caranya harus juga benar, Afi. Wah, benar banget. Terus seperti arahnya gitu. Oh iya, berarti selama kayak lagu tadi itu ya Kak Amel ya? Iya, betul banget. Oke, mungkin bisa lanjut ya Kak Amel ya? Iya, boleh nih. Pada kedua itu flossing. Adik-adik di sini udah pernah tahu belum flossing itu apa gitu. Atau mungkin udah pernah nyoba? Ada belum? Afgan mungkin atau Agi udah pernah coba gitu? Ini flossing? Belum. Belum ya, oke deh. Ah, belum juga. Oke, adik-adik mau ngasih tahu deh gimana sih Kak Flossing itu? Nah, flossing ini itu adalah benang khusus gigi adik-adik. Jadi benangnya khusus gigi, bukan benang jahitan yang ada di rumah ya. Terus bukan benang-benang layangannya biasanya adik-adik. Buat mainnya itu bukan. Jadi ada benang khusus gigi adik-adik gitu. Nah, gimana sih Kak? Itu fungsinya buat apa gitu. Nah, flossing ini fungsinya itu untuk membersihkan selasalah gigi. Nah, mungkin nih kalau misalnya pastikan gigi, di selasalah giginya itu lagi kurang bersih gitu. Buat membersihkan secara ekstra gitu, pakai flossing gitu Kak Amel. Wah, ternyata flossing itu penting banget ya Kak Afi. Biar kuman-kuman itu pada nggak nempel di selasalah gigi kita. Oke deh Kak Afi. Selanjutnya Kak Amel ada nih cara atau tips lainnya agar gigi kita tetap sehat. Yaitu dengan cara menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Nah, adik-adik di sini udah pada tau nggak sih fluoride itu apa? Nggak tau. Oke deh. Ternyata pasta gigi berfluoride itu adalah pasta gigi yang mengat... Halo? Iya Kak Amel. Oh iya. Aman-anam. Oke, ternyata fluoride itu temennya enamel Kak Afi. Enamel itu, fluoride itu sama seperti enamel. Fungsinya untuk melindungi gigi. Jadi kalau misalnya kita sikat gigi pakai pasta gigi yang berfluoride, itu sama aja kita menjaga gigi kita agar tetap aman. Karena ya seperti itu tadi yang sudah Kak Amel sampaikan. Fluoride itu sama seperti enamel. Sama-sama melindungi gigi. Nah, selain menggunakan pasta gigi yang berfluoride nih adik-adik. Ternyata menggunakan pasta gigi itu juga perlu diperhatikan. Karena yang sebenarnya... Karena menggunakan pasta gigi yang benar itu hanya sebesar biji jagung. Nah, adik-adik udah pada tau kan ya? Biji jagung itu kecil banget. Betul kan ya? Giji jagungnya itu kecil banget. Bukan yang besar itu Kak Amel. Bukan ya? Bukan. Ternyata. Nah, ini juga yang penting Kak Afi. Jangan sampai nih adik-adik termakan oleh sponsor-sponsor yang ada di TV-TV itu yang menggunakan pasta giginya sampai penuh sikat giginya. Karena hal tersebut merupakan hal yang kurang benar. Gitu Kak Afi. Wah, gitu Kak Amel. Terima kasih ya Kak Amel. Terus info-innya ya Kak Amel ya. Biar bisa lebih hemat juga nih Kak Amel. Hemat odol gitu. Betul banget. Oke, deh. Selanjutnya udah banyak minum air putih. Nah, apa sih Kak hubungannya gitu? Oke, sebelumnya Kak Kamu nanya. Di sini adik-adik suka nggak minum air putih? Suka. Wah, bagus banget. Nah, kalau suka minum air putih, ternyata itu bisa memperkuat enamel gigi adik-adik. Enamel gigi tuh yang sudah dikenalin sama Kak Amel tadi. Lapisan terluar dan terkuat gigi gitu. Terus juga misalnya nih ya, kalau habis makan gitu. Nggak sih kayak gigi. Itu kan ada sisa-sisa makanan kan tentunya di dalam mulut itu. Nah, kalau misalnya sisa-sisa makanan tetap di situ, bertahan di situ, itu bakalan jadi temennya kuman gitu. Nanti kuman-kumannya tuh bakal makan makanan-makanan. Eh, kuman-kumannya bakal makan-makan ini sisa makanan tadi. Mau kan, membuatnya ada kuman-kumannya. Jadi harus minum air putih. Kalau bisa yang banyak. Itu Kak Amel. Oke nih Kak Afi, gimana kalau kita lanjut aja ke tips yang selanjutnya? Boleh-boleh. Bisa next slide Kak Bia. Oke, disini tips selanjutnya tuh ya, yaitu membatasi makanan manis dan juga asam. Disini Kak Amel mau tanya nih, adik-adik pada suka makan-makanan yang manis nggak? Suka. Wah, agak suka nih. Agi juga suka. Agi juga suka, Kak Amel. Iya, Kak Amel juga suka nih. Nah, ternyata adik-adik, kita perlu membatasi makan-makanan yang manis agar gigi kita tetap sehat. Ingat, boleh makan-makanan yang manis, tapi jangan terlalu berlebihan, karena hal yang berlebihan itu nggak baik. Kenapa sih kalau kita harus membatasi makan-makanan yang manis agar gigi kita tetap sehat? Makan-makanan yang manis itu, makanan yang manis itu mengandung banyak sekali kuman kalau misalnya tertinggal di gigi kita. Nah, kuman-kuman itu tadi, sama seperti yang udah dijelaskan, kuman-kuman itu tadi akan makan enamel yang ada di gigi kita, sehingga gigi kita nanti bisa berlubang dan juga sakit. Gitu, Kak Amel. Bisa juga. Untuk mencegah kuman tertinggal, sama seperti yang udah dijelaskan Kak Amel tadi, bisa dilakukan dengan cara meminum air putih atau berkumur-kumur. Nah, gitu ya, Kak Amel ya. Oke deh. Berarti kalau misalnya makan manis itu boleh ya, Kak Amel ya? Boleh banget. Oke, tapi nggak boleh banyak-banyak gitu adik. Yups. Oke, lanjut nih. Risa kedokter gigi secara rutin. Tapi mau nanya deh, biasanya adik-adik pernah nggak kedokter gigi? Pernah nggak? Ayo. Pernah. Pernah. Terserah. Tapi kalau perlu. Wah, kalau perlu ya. Jadi sebenarnya itu, kurut tergigi itu sebenarnya ya, itu harusnya itu dua kali setahun, maaf. Dua kali setahun. Jadi enam bulan sekali. Misalnya nih ya, di Akhagian ini kurut tergigi bulan Juni. Berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti balik lagi. Balik lagi ke dokter gigi pas Desember. Jadi sebenarnya ke dokter gigi itu nggak harus pas sakit. Jadi walaupun kita ngerasa sehat nih giginya, itu seharusnya dipiksakan ke dokter gigi. Dan kita tahu kondisinya kayak gimana. Siapa tahu ya kan ada lubang. Tapi kita tuh nggak ngadar gitu. Kalau misalnya dokter gigi kan jadi bisa ditanganin, bisa dirawat sama dokter giginya. Terus giginya jadi sehat deh kayak gitu, Kak Amel. Nah, bener banget Kak Afi. Ternyata periksa ke dokter gigi secara rutin itu juga penting banget untuk menjaga agar gigi kita tetap sehat. Oke, di tips yang terakhir ini, Kak Amel punya tips yaitu dengan cara menyikat gigi sebelum tidur. Nah, di sini Kak Amel mau tanya nih, siapa yang sering bolos kalau sikat gigi sebelum tidur? Aina. Nah, walaupun sering terlupakan, ternyata sikat gigi sebelum tidur itu sangat penting sekali, adik-adik. Bagaimana tidak? Nah, kalau misalnya nih, kita tidak menyikat gigi sebelum tidur. Bener nih, kita tidur. Tapi, sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut tadi akan mengundang kuman datang. Kalau misalnya kumannya datang, mereka pesta itu. Pesta makan, makanin enamel yang ada di gigi kita. Kan nggak mau nih, kalau misalnya kita bangun tidur, terus gigi kita sakit karena lubang. Uh, nggak enak banget pastinya itu. Maka dari itu, perlu banget nih yang namanya sikat gigi sebelum tidur. Oh, gitu ya Kak Amel ya. Berarti, kalau sebelum tidur tuh harusnya sikat gigi ya Kak Amel. Nggak langsung tidur ya Kak Amel. Yup. Oke deh. Kayaknya udah deh Kak Amel. Kayaknya bisa live. Oke, Kak Billy bisa next live. Wah, banyak banget nih makan minuman. Kayaknya enak. Iya nih. Enak-enak, Afi. Oke. Coba jelasin satu-satu deh Kak Amel. Boleh, boleh. Ini Kak Amel izin enotit ya. Nah, di gambar kiri paling atas ini ada apa nih adik-adik? Permen. Wah, permen. Betul banget. Di sini, di Afgan atau adik-adik yang lain, suka nggak makan permen? Suka. 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 Makan permennya banyak atau enggak? Jarang. Oh, jarang. Nah, sih bagus banget. Karena ya seperti yang udah Kak Amel tadi sampein, makan permen itu boleh. Tapi jangan berlebihan. Nah, kita kan juga tahu nih, kalau permen itu mengandung gula. Ternyata gula ini merupakan temannya kuman, tapi musuhnya enamel. Kalau misalnya gula-gula ini nih, nempel di gigi kita, gula-gula ini tadi akan makankin enamel yang ada di gigi kita. Jadi sama seperti yang awal-awal tadi Kak Amel udah jelasin. Kalau misalnya gula itu nempel di gigi, gula itu bisa makan-makankin enamel, sehingga dapat timbul yang namanya gigi berubang. Akhirnya sakit gigi. Wah, gitu ya Kak. Terus itu gambar selanjutnya apa? warna biru-biru, kota-kota. Iya nih Kak Api. Nah, ini ya. Adik-adik udah pada tahu nggak ini apa? Tahu. Apa tuh? Es batu. Bener banget. Betul banget. Kakak mau nanya deh, adik-adik ada yang suka nyemelin es batu nggak? Biasanya tuh abis minum es nih, itu ada es batu, sisa-sisa terus digigitin apa bunyi. Ada nggak? Ah, kayaknya nggak ada deh Kak Amel. Syukur banget ya kalau nggak ada. Soalnya ternyata, nyemelin es batu nih, gigitin es batu, itu bisa ngerusak enamel tadi. Lupa, apa ya? Napisan itu luar pada gigi, gitu. Kalau misalnya udah gampang sensitif nih, enamelnya himpin juga. Ini tuh bisa rentan patah adik-adik. Terus nggak bisa retak, gitu. Kan nggak mau ya giginya patah, giginya retak, nggak mau. Terus yang kedua itu, punya es batu itu kan keras ya. Itu kalau misalnya gigi kita maksa, nih, bergigit, gitu. Nampak pecah gitu es batunya. Itu bikin gigi kita tuh gampang lenggar gitu ke amel. Terus bisa gampang copot. Kan nggak mau ya kalau misalnya gigi permanen, ini copot. Kan nggak bisa tunggu lagi gitu ke amel. Nah, bener banget nih ke amel. Jangan sampai ada ya. Amit-amit gigi kita copot. Nanti kalau misalnya gigi permanen yang copot, nggak ada gantinya ompeng, dong. Bener banget ke amel. Mungkin bisa lanjut ke amel gambar selanjutnya. Ya, oke. Nah, gambar selanjutnya ini. Adik-adik pada tahu nggak ini gambar apa? Kopi. Secekir kopi. Wah, bener banget. Aduh, pinter-pinter nih ke amel. Bener banget. Kenapa? Karena kopi itu kenapa sih? Ya, oke. Ternyata adik-adik, kopi itu termasuk makanan yang bisa merusak gigi dan harus dikurangi konsumsinya. Kenapa? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, kita kan tahu nih kalau misalnya kopi itu punya endapan di bawahnya itu kan ya? Kayak serbuk-serbuk itu. Misalnya kopi itu diminum, terus serbuknya itu nempel-nempel di gigi, serbuk itu tadi bisa ngundang kuman-kuman buat datang. Kalau misalnya kuman-kumannya pada ngumpul nih, mereka akan pesta lagi itu. Makan-makanin enamel kita lagi. Abis itu giginya lubang. Sakit. Kan nggak mau nih ya sakit gigi. Nah, selain itu, kan kita tahu nih kalau warnanya kopi itu coklat. Warna coklat ini ternyata Kak Alvi bisa membuat gigi kita jadi kelihatan lebih kuning. Nah, kalau misalnya giginya kuning nih, pasti pada nggak pede nih kalau mau senyum. Jadi harus itu, dikurangin yang namanya mengonsumsi minuman kopi. Nah, bener banget tuh Kak Alvi. Oke Kak Alvi, makasih ya Kak Alvi. Mungkin bisa lanjut ke gambar selanjutnya nih Kak Alvi. Itu apa tuh warna-warni tuh? Waduh, warna-warni. Enak banget nih kayaknya Kak Alvi. Iya, aku suka tuh. Apa tuh gambar apa tuh? Coklat. Iya, ada coklat. Bener banget ada coklat. Makasih Agit sama Afgan ya, udah ngasih tahu Kak Alvi. Ada gambar coklat. Ada gambar biskuit. Kenapa Kak Alvi kalau misalnya itu nggak boleh gitu? Dikonsumsi kalau banyak-banyak. Nah, soalnya coklat sama biskuitnya kalau dikunyakan jadi lembek gitu ya. Gampang numpuk di gigi gitu. Nah, terus kalau misalnya biskuit sama coklat kan manis. Berarti mengandung apa kalau manis tuh? Mengandung kak Alvi. Bukan mengandung gula ya. Oke. Jadi, ya bener banget. Jadi mengandung gula. Nah, karena gulanya ini, kalau misalnya gulanya ini ada di gigi, itu tuh bakalan bikin kuman-kuman dateng gitu. Soalnya kan tadi bilang kan, kuman itu temennya makanan-makanan manis gitu Kak Amel. Jadi nggak mau kan kalau misalnya ada kuman di gigi, jadi harus dikurang-kurangin nih kalau makan biskuit sama coklat. Dan jangan lupa buat sikagi dan kumur-kumur. Gitu Kak Amel. Oke deh Kak Afi. Yang terakhir ini kita punya apa nih Kak Afi? Ada yang bisa nebak nggak ini apa? Wah, sudah. Wah, bener banget. Iya nih. Ada Coca-Cola, ada Fanta, ada Sprite. Nah, Coca-Cola, Fanta, Sprite ini termasuk ke dalam jenis-jenis minuman ringan nih adik-adik. Kenapa sih kalau minuman ringan ini harus dikurangin biar gigi kita tetap sehat? Karena ternyata di dalam minuman-minuman yang ringan ini mereka mengandung yang namanya soda. Soda ini itu musuh besar banget buat gigi. Karena soda ini bisa buat gigi jadi lebih tipis. Bahkan Kak Amel sendiri juga ngerasain kalau misalnya habis minuman-minuman ringan kayak gini Kak Afi, adik-adik. Nah, itu gigi Kak Amel itu rasanya lebih kayak tipis gitu. Jadi nggak baik banget buat gigi. Harus bener-bener dikurangin banget. Wah, gitu ya Kak Amel. Padahal seger banget ya Kak Amel soda ini. Ya, seger banget. Apalagi dikasih es batu. Oh, wakil-wakil ya. Oke deh, kayaknya udah gitu aja Kak Amel. Mungkin bisa lanjut. Iya nih Kak Afi. Oke, bisa next slide Kak Amel. Wah, nih. Mengapa harus lutin ke dokter gigi Kak Amel? Tadi Kak Afi udah bilang kalau misalnya ke dokter gigi harusnya itu dua kali dalam setahun atau enam bulan sekali. Kenapa sih Kak Amel harus ke dokter gigi? Nah, untuk pain yang pertama dan kedua nih Kak Afi. ada mencegah masalah di masa depan. Nah, dengan kita datang ke dokter gigi nih adik-adik, kita tuh bisa mencegah terjadinya penyakit yang ada di mulut. Terjadinya penyakit yang ada di gigi juga. Jadi misalnya nih, walaupun gigi kita sehat, terus kita datang ke dokter gigi. Terus abis itu diperiksa sama dokternya. Ternyata ada masalah nih Kak Afi. Nah, sama dokternya tuh kan pasti langsung dikasih penanganan nih. Kalau enggak gitu, kita dikasih solusi. Hal itu bisa mencegah penyakit gigi di waktu yang akan datang. Serta dapat menyelamatkan gigi. Misalnya, kalau sekarang nih, udah sakit gigi. Abis itu sama dokternya ditanganin, dikasih penanganan, diobatin. Akhirnya gigi itu kan kembali sehat lagi. Akhirnya enggak jadi deh yang namanya sakit gigi. Wah gitu Kak. Abis itu penting banget ya ke dokter gigi ya Kak Amel. Ya, penting banget. Selanjutnya ini ada apa lagi? Sebenarnya ada membuat pikiran damai. Ah, hubungan apa Kak pikiran damai sama gigi gitu kan. Oke. Kak Afi mau cerita nih ya, dulu kakak pernah sakit gigi. Terus, suatu tidur, itu susah banget tidur karena kepikiran gitu, giginya sakit gitu. Terus waktu belajar nih, ngejain tugas, enggak bisa fokus juga ngejain gara-gara kepikiran giginya sakit gitu. Nah, kalau misalnya Kak Afi ke dokter gigi, itu Kak Afi kan giginya bakalan sehat tuh, enggak lagi jadinya dirawat sama belajar gigi, giginya jadi sehat, terus enggak lagi-lagi. Enggara-lagi-lagi enggak bisa tidur gara-gara sakit gigi. Dan enggak lagi-lagi enggak fokus juga ngejain tugas karena kepikiran sakit gigi. Kayak gitu Kak Amel. Jadi pikirannya jadi damai gitu. Akhirnya kita sudah jadi tenang gitu Kak Amel. Oke Kak Afi, ini selanjutnya ada hal yang akan terjadi kalau misalnya kita datang memputin ke dokter gigi, yaitu mempunyai senyum yang indah. Nah, sama seperti yang sudah dijelasin Kak Afi tadi nih, kalau misalnya kita datang memputin ke dokter gigi, kan gigi kita akan sehat ya adik-adik. Kalau misalnya giginya sehat, bawaannya pasti kepingin senyum terus, senyumnya lebar-lebar. Nah, senyum ini kan bisa buat aura cantiknya lebih kelihatan, aura gantengnya lebih kelihatan. Jadi ya, kayak gitu Kak Afi, kalau misalnya kita rukin datang ke dokter gigi, itu bisa membuat senyum kita makin indah. Jadi makin pede ya Kak Amel ya. Makin pede. Iya, apalagi kan senyum itu ibadah ya Kak Amel ya. Jadi kalau banyak-banyak senyum, banyak-banyak ibadah ya. Iya, dapat pahala juga Kak Afi. Nah, bener banget. Jadi, oke langsung dilanjut ya. Poin selanjutnya adalah mendapatkan edukasi yang benar. Ya, adik-adik sekarang nih zaman itu canggih banget ya. Informasi itu gampang banget nih didapetin. Kita nggak tahu bener itu apa itu beritanya nih bener atau enggak gitu. Bahasanya sekarang sih katanya itu hoax gitu. Berita palsu. Nah, misalnya nih, ada berita. Jika tidak mau besok gigi selama setahun, akan membuat gigi menjadi sehat gitu. Nah, kan nggak bener nih adik-adik ya. Nggak mau kan ditipu sama-sama hoax itu berita palsu tadi. Nah, kalau ke dokter gigi nih, kita tuh bakal dapat informasi atau berita-berita yang bener. Bener tuh gimana sih dokter. Terus kalau besok gigi tuh kayak gimana sih dokter gitu. Apa aja sih makanan yang harus dihindarin dokter? Kayak gitu, Pak Amel. Ya, bener banget nih adik-adik. Dengan rutin ke dokter gigi, kita kan tahu nih hal-hal apa aja yang perlu dihindarin dan hal-hal apa aja yang perlu dilakuin harus supaya gigi kita tetap sehat. Gitu, Kak Afi. Oh iya, Kak Amel. Kak Afi pernah denger nih katanya tuh banyak yang takut ke dokter gigi. Di sini ada adik ada yang takut ke dokter gigi? Nggak banget. Kak Afi selain itu dokter gigi itu juga baik-baik loh. Apalagi dokter gigi sekarang tuh cantik-cantik. Teman-teman. Bener banget nggak sih? Iya, mantap. Jadi nggak perlu takut lagi datang ke dokter gigi. Oke. Oke deh Kak Amel. Kayaknya udah bisa next line nih Kak Amel. Iya nih boleh next line. Kayak Bini. Wah, udah abis nih Kak Afi. Makarinya. Terasa cepet banget ya Kak Amel. Padahal nggak yang lama-lama nih. Betul banget. Oke deh Kak Afi. Di sini mungkin adik-adik ada yang mau ditanya ini ke kita. Iya terbaik materi yang udah Kak Afi sama Kak Amel kasih tadi. Ada nggak? Ya mungkin ini ada di Agi, di Afgan, ada yang mau ditanya ini ke Kak Afi sama Kak Amel. Boleh banget. Ini ada. Gangita. Kayaknya dari tadi kayak dengerin udah suaranya Gangita nih. Gimana-gimana. ada yang ditanyain nggak? Hitung 10 deh Kak. 10. Oke boleh-boleh. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1. Oke deh. Iya kayaknya nggak ada yang mau banyak nih Amel. Iya nih. Emang adiknya pinter-pinter Kak Afi dari tadi. Sebelumnya semua. Iya bener banget. Iya. Ih tapi sedih banget juga Kak Afi. Kayaknya waktu kita udah hampir habis nih. Iya bener banget. Oh iya. Kelupaan nih Kak. Apa itu Kak? Ternyata kita punya video loh buat adik-adik sebelum menutup sesi penyewaan kali ini. Wah apa tuh Kak? Ayo Kak kita nonton bareng lagi nih Kak. Boleh-boleh. Tuh Kak. Nah ini udah mulai muncul nih. Silahkan menasihkan adik-adik. Nah maka dari itu kita harus rajin mengikat gigi dua kali sehari. Kalau nggak sikat gigi nanti giginya bisa berlubang karena bakteri dari makanan yang tersalib di gigi. Kalian pasti nggak mau kan kalau giginya berlubang. Sikat gigi yang rajin ya untuk menjaga kesehatan gigi dan bulut. Dokter gigi akan menjaga gigimu agar tetap sehat mengobati apabila terjadi masalah pada gigi dan mencegah timbulnya penyakit pada gigi. Oleh karena itu jangan takut untuk pergi ke dokter gigi adik-adik. Pastikan untuk cek kesehatan gigimu 6 bulan sekali. Yuk jaga kesehatan gigimu untuk mendapatkan senyum sehat berseri. Sudah selesai nih Kak Omel. Iya nih Kak Vi. Oh iya Kak Omel. Ada keumpaan nih. Ternyata kita juga punya video tentang lagu tentang lagu jingle kita nih. Wah boleh banget tuh Kak kalau diputar yang tiga. Iya jadi ya jadi adik-adik nih bisa lebih inget kita nih kalau misalnya denger lagu ini jadi inget kita gitu. Iya Amel Abik, Amel ya. Oke deh. Iya sama kakak-kakak panit yang lain. Bener banget. Oke Kak Billy bisa next slide mungkin. Atau mungkin ini bisa ikut nyanyi juga Kak Vi. Boleh ada liriknya kayaknya ya Kak Omel ya. Iya iya boleh-boleh. Kita nyanyi bareng-bareng ya di Gadip. Oke satu, dua, tiga. Kita nyanyi bareng-bareng ya di Gadip. menekan sikat sedikit mirip luar apa selalu ke atas bawah di lindah di lindah Jerman Jerman bang si bang 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 Nah gampang banget kan ya Kak Vi iya bisa nih ikutan iya bisa nih ikutan Tidak 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 Harus Selesai nih sampai disini Iya sekarang waktu perpisahan berarti Kak Omel ya Sedih banget Oke deh Disini Kak Omel sama Kak Afi mau minta maaf ya Kak Adik-Adik barangkali selama menyampaikan materi tadi ada salah kata Kak Omel sama Kak Afi Semoga materi yang kita sampaikan itu tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik ke depannya bijinya bisa tetap sehat Bener banget Terima kasih ya udah nemenin Kak Afi sama Kak Omel nih belajar tentang menjaga kesehatan gigi dan olor Oh iya Kak Omel Katanya Kak Omel punya pantun nih Kak Omel Oh iya nih Kak Omel ada pantun-pupisan untuk adik-adik semua nih Sebelum masuk ke acara yang selanjutnya Bunga mawar warnanya merah Bunga melati warnanya putih Berat hati untuk berpisah dengan adik-adik yang lucu ini Wow, bagus banget Cantu banget tuh pantunya Kak Omel ya Oke, dekat lagi waktu Kak Afi sama Kak Omel pamit dengan dirinya Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan Ya, sampai jumpa adik-adik semua Oke, kita kembali ke Kadiva sama Kak Naji Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Kak Afi sama Kak Omel untuk materinya Materinya menarik banget ya Apalagi tadi kita udah melihat video Terus kita udah nyanyi bareng Sama kita ada main game sedikit nih ya Baru Kakak penyeluhan Nah jadi walaupun adik-adik suka makan makanan yang manis Jangan lupa harus tetap menjaga kesehatan gigi ya Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Afi dan Kak Amel tadi Gimana nih adik-adik? Masih semangat nggak? Biar makin semangat Aku sama Kak Diva udah nyiapin game buat kalian Yuk kita main bareng Bareng kakak-kakak disini semua Gimana? Setuju ya Nah oke deh Jadi gimana nih Kak Najib buat gamesnya Biar adik-adik disini tau nih Kita mau main games apa Jadi disini kita udah nyiapin dua games buat kalian Yaitu games enam jari dan tebak parna Untuk kakak-kakak yang bertugas untuk men-share spin Silahkan di-share spin dulu ya Baik Game yang pertama yang akan kita mainkan adalah Senam jari Yuk kita mulai Nah jadi di game senam jari ini Semuanya tunjukin dong tangannya kalian ke depan kamera Seperti ini Nanti kalian cuma tinggal ngikutin Angka-angka yang muncul di layar Dan disesuaikan dengan Lagu dari yang ada di Lagu yang ada di layar Sebelum kita nyoba ke babak pertama Kita coba dulu latihan yuk Untuk Kak Bili Yuk diputerin lagunya Wah udah pada bisa nih kayaknya Gimana kalau langsung ke babak pertama yuk Boleh kita masuk ke babak pertama Ayo Yuk kita mulai Dimulai dari hitungan ketiga ya Satu Dua Tiga Wah Keren-keren nih Tapi masih banyak yang salah Gimana kalau kita ulangin lagi deh Buat babak yang pertama Yuk kita mulai dari hitungan ketiga lagi ya Satu Dua Tiga Wah keren Udah ada banyak yang bener nih Gimana kalau kita lanjut ke babak yang kedua Babak yang lebih seru daripada yang sebelumnya Karena lagunya bakal lebih cepat daripada babak pertama Yuk kita beralih ke babak kedua Yuk tunjukin lagi ke tangan kalian di depan kamera Siap-siap Di hitungan ketiga kita mulai ya Satu Dua Tiga Wah 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 Masih banyak yang salah nih kayaknya Gimana kalau untuk babak kedua Kita ulangin lagi dong sekali Biar pada bener lagi Yuk Satu Dua Tiga Mulai fokus nih Gimana kalau udah fokus kita lanjut ke jam kedua Yuk Kak Diva gimana sih jam kedua Nah jadi Games kedua ini itu tebak warna Nah untuk caranya bisa Next slide Kak Bili Nah jadi instruksinya itu yang pertama Disini tuh bakal ada warna Dan juga ada tulisan Nah nanti adik-adik disini harus fokus Dengan warna si tulisan itu ya Jadi tentuin warna pada tulisan tersebut Jangan sampai terkecoh ya Boleh di next slide Kak Bili Oh ya Jangan lupa buat on mic semua ya Biar bisa langsung jawab nih Nah boleh tuh Yuk on mic on mic Ini udah pada siap nih kayaknya nih Yuk 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 Ayo bisa dimulai Satu Dua Tiga Satu Satu Biru Biru Hijau Hijau Ting Merah Biru 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 terkecoh ya sama tulisannya dibandingkan sama warna dari tulisannya tapi gak apa-apa, makin ke akhir makin pada fokus nih sepertinya adik-adik semua, nah gimana tadi gamesnya seru kan, nah jadi kita kan jadi makin semangat nih, nah karena udah pada semangat lagi, kita akan melanjutkan ke sesi pengajaran ya adik-adik, yang akan dipandu oleh kakak-kakak dari divisi pengajaran yang gak kalah cantik dan manis juga mohon diperhatikan ya adik-adik karena di sesi ini nanti yang adik-adik yang teraktif akan mendapatkan hadiah nih dari kakak-kakak semua, nah kepada kakak yang bertugas, waktu dari tempat dibersilahkan oke, terima kasih MC atas waktunya halo semuanya, adik-adik ini yang kakak lihat nih yang kakak lihat cuma di Afgan nih di Afgan tangannya dong say hi dulu, halo sip deh, luar biasa oke, kenalin dulu ya nama kakak, kak Angela dari divisi pengajaran dan kakak gak sendiri nih ada kakak cantik nih yang udah lirik-lirik nih dari tadi nih kak, kenalan dulu dong kak siapa nih kak? halo semuanya perkenalan dulu ya nama aku kak Denisha gitu ya, bisa dipanggil kak Denisha gitu halo disini aku lihat yang on cam ini kayaknya Afgan ya lainnya mungkin ada Agi ada Anggita juga bisa on cam kalau mungkin bisa gitu ya nih, say hi dulu dong nih ada De Anggita, ada De Agik halo De Anggita, udah open mic nih halo kak halo De Agik juga tadi open mic halo De Agik ini aja kali dulu ya kak ya yuk langsung ke oke yuk let's go oke, kakak share screen dulu nah, aduh 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 aduh, ini spoiler nih oke halo De Agik, udah kelihatan belum nih share screennya kak Angel? sudah nih kak, boleh langsung oke, lanjut deh sekarang kita mau udah sampai di sesi apa sih kak Denisha nih kak nah, sekarang ini waktunya kita masuk ke sesi pengajaran gitu ya adik-adik ya jadi disini bakalan jelasin materi-materi dasar di SD gitu ya kak ya bener banget ini kelas berapa nih? kalau boleh tau De Agik De Anggita atau De siapa nih on cam ini? kelas berapa nih? kelas berapa nih? lo tau gak? kelas empat oh kelas empat Anggita, Anggita kelas berapa De? kelas empat kelas empat juga? kelas empat juga oke deh ini kayak udah dapet sih kelas empat ya kak ya oke, kita next De nih, kita mau belajar apa nih kak Deniz nih? disini udah ada tulisannya nih ada dua materi gitu ya ada literasi membaca sama numerasi disini ada yang tau gak? apa sih literasi itu gitu ya ada yang tau gak? ayo, literasi itu apa? ada hadiahnya loh tadi kata KMC tuh ada apa nih KMC tadi ya? ada binggisan ya kak? ada hadiah dari panitia iya, langsung ngerin ke rumahnya gitu ya kak katanya ya betul mungkin di Afgan mau jawab literasi itu apa sih? ada yang tau literasi aduh, kok diem nih? atau kak Deniz nih mau coba jelasin kak literasi tuh hubungannya tentang apa sih kak? jadi literasi itu sederhananya aja membaca gitu ya kak ya kita menambah pengetahuan kita dengan membaca apapun atau lewat apapun itu namanya literasi gitu ya kak ya oke deh gimana nih adek-adek paham ya? udah pernah baca apa aja nih? Afgan udah pernah baca apa? buku cerita? buku cerita? buku pelajaran ya dek? iya pastinya buku pelajaran ya yang dibaca ya tiap hari ya jangan yang lain dulu nih oke yang kedua nih ada materi tentang numerasi aduh ada dengar numerasi itu ngitung-ngitung aduh ngitung-ngitung tuh biasanya mana gak suka ya suka angel juga kenapa nih suka matematika atau gak suka matematika gitu kan pusing gapapa deh disini materinya gampang-gampang banget nanti juga dipandu sama kak Angel sama kak Dennis oke sekarang kita next slide nah ini nih udah sampai nih kak Dennis nih di materi literasi membaca nih kak Dennis ada apa disini ada empat ya yang bakal kita pelajari cerita fiksi non fiksi denah sama puisi terus kita langsung masuk ke next slide kak oke nah ada tebak-tebaan ini bisa di next slide kak bener gak jawabannya bener gak ya hayu-hayu-hayu iya betul banget di Afgan kakak-kakak panitnya dicatat ya nih di Afgan nih udah jawab ini yang lain-lain juga ada ang kita jangan jangan mau kalah nih jawab-jawab juga ya nih nanti kakak absenin nih satu-satu nih kalau gak mau jawab nih oke sekarang kakak next keberikutnya deh nih kak nih ada apa nih kak nah disini kita bahas cerita fiksi gitu ya jadi cerita fiksi itu cerita hayalan yang kisahnya tidak benar-benar terjadi gitu apa sih maksudnya jadi kalau jadi bahasa sederhananya itu bahasa sekarangnya itu ngehalu gitu ya kak ya aduh ceritanya ngehalu-halu aja gitu ya bener nih enggak kalau kak Angel boleh kasih contoh nih misalnya nih siapa nih di Afgan atau di Anggita atau di Anggita tuh suka nonton ini deh Spider-Man movie film Spider-Man tuh itu cerita cerita fiksi ya artinya walaupun pemerannya benar-benar manusia terus set latarnya dibuat kayak mirip-mirip beneran kejadian nyata tapi itu ceritanya cuma kayalan pengarang gitu ya kak Denny jadi jadi benar-benar kita menggunakan kreativitas kita imajinasi kita gitu ya kalau mau membuat cerita fiksi gitu kemudian tujuannya disini ada dua nih ada menghibur sama mendapatkan nilai moral apa sih kak maksudnya yang pertama deh kak Angel mau jelasin tentang menghibur dulu kalau misalkan nih kak Angel lagi baca cerita tentang Cinderella gitu ya waktu si tokohnya Cinderella nih dijahatin gitu ya di apa sih waktu di hina-hina gitu sama ibu tirinya atau sama kedua kakak tirinya gitu rasanya tuh kak Angel ikut ih kok sebel gitu ya ikut aduh kok kayak sedih gitu ya nah itu tuh mempengaruhi si emosinya kak Angel terus juga menghiburnya tuh dari mana sih kak nah ketika si Cinderella nih dengan simsalabim langsung jadi cantik pakai gaunnya cantik punya sepatu kaca ikut seneng deh gitu itu deh tujuannya terus yang kedua nih kak ada nilai moral jadi kalau habis baca cerita fiksi kita harus tahu amanat apa yang diambil gitu kayak tadi maling kundang ada yang tahu gak apa sih nilai moralnya yang bisa diambil gitu apa nih kira-kira nih nilai moral kakak panitia afgan apa gak kedenger di kak Angel ulangin dong jangan di berhakat kepada orang tua berhakat terhadap orang tua kakak panitia afgan nih dapet poin plus lagi satu nih kakak panitia nih jangan lupa dicatat ini ada agi juga nih agi sama angi mau nambahin jawaban atau gimana gimana setuju gak nih kalau maling kundang tuh ceritanya ternyata ternyata amanatnya tidak boleh durakan terhadap kakak orang tua beda gimana nih Anggik Anggita malu-malu ya malu-malu dong gak ada deh kakak next dulu deh masuk ke ciri-ciri ciri-cirinya nih ada pertama tuh kayalan yang kedua tidak nyata yang ketiga bahasanya konotasi terus ada juga mempengaruhi emosi pembaca menghibur pembaca nih kak Dennis mau jelasin yang mana dulu nih terserah kak Dennis deh mau jelasin yang mana mungkin yang asing gitu ya yang bahas konotasi ada tau gak konotasi itu apa sih gitu agak tau gak konotasi itu apa atau lawannya konotasi itu apa gitu atau dari dek sabay kakak panitia deh kak Angel mau tanya deh ini penasaran kakak panitia tau gak nih artinya tau gak apa nih kakak panitianya nih konotasi apa sih apa nih nanti kak Najib tuh tau dibantu dong silap adik-adiknya jadi konotasi tuh sepengah tahun aku tuh ya kak bukan makna sebenarnya lawan kata dari denotasi mantap oke deh betul banget konotasi itu apa kak bisa diulang konotasi itu bukan makna sebenarnya dan lawannya itu denotasi gitu di notet tuh dicatat sudah jelas ya jadi cirinya yang paling menonjol itu bahasanya konotasi dan hayalan betul banget kemudian disini ada contohnya dongeng mitos cerita rakyat fabel cerpen ada yang tau gak contohnya fabel apa yuk ayo ayo fabel itu apa sih fabel itu apa sih adik-adik nih akademis tanya nih fabel itu apa sih nah tuh afghan omnik mau jawab ya bener yang takut ceritanya itu hewan apa tuh judulnya mungkin inget pernah baca ya afghan kak angel bantu deh yang ini deh yang kakinya empat terus itu tuh ceritanya ada hubungan-hubungannya sepatimun gitu deh tau gak afghan oh afghan belum pernah baca gak pernah katanya si kancil siapa yang bilang nih si kancil nih afghan ya oke bener banget tuh udah tau ya udah tau sekilas ya tokohnya hewan itu namanya fabel gitu contohnya kayak si kancil mencuri timun gitu ya kak ya betul banget kita next aja ya kak denis ya boleh oke let's go nah ini aduh ada tebak tebak lagi ayo tebak siapa tokohnya nih tokoh siapa nih beliau siapa siapa ini yang jawab siapa ini yang jawab afghan oh tuh anggita juga anggita ya anggita anggita tau gak anggita biji habibi itu siapa siapa nih biji habibi mencipta pesawat oh mencipta pesawat iya bener jadi terkenalnya bapak biji habibi terkenal pintar buat pesawat gitu ya jadi bapak panitia dicatat nih gak bapak biji habibi itu bapak presiden ketiga kita juga jangan lupa ya iya nih kak denis kenapa sih kita bahas beliau nih kita mau cerita apa sih kak denis tentang yang bersangkutan dengan bapak biji ini bener gak dulu ya nih si anggita nih jawab keras banget takutnya salah nih oh bener oh bener bapak biji habibi bapak biji pesawat sama bapak presiden kita yang ketiga ya betul banget oke let's go nih cerita non fiksi kak mau bacain oh ada yang mau bacain gak nih definisinya dulu deh ini yang paling atas nih yang ini nih ada yang mau bacain gak tuh anggita siapa nih afgan atau agi mau bacain artinya tuh apa sih cerita non fiksi ayo afgan ini cerita cerita nyata berdasarkan pada fakta pengalaman objektif penelitian atau analisis dari suatu masalah betul betul banget terima kasih banyak kak 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 penelitian bener kalau nulis laporan harus baku gak boleh pakai lu gue lu gue gitu ya dimarahin bapak ibu guru nanti sama anggita kelas 4 sudah pernah belum diseru buat laporan belum kelas 6 iya kelas 6 kak biasanya buat laporan itu ya tapi kak ingil mau tanya deh ini si afgan sama anggita udah pernah baca berita belum entah di koran atau lihat berita gitu udah pernah belum di tv pernah di tv bener di tv pernah ya anggita juga setiap hari ya baca berita di tv setiap hari ada berita gitu ya oke nah itu berita juga termasuk ke cerita non-fiksi yang kedua nih gaya bahasanya denotatif nih kak Denius atau maknanya sebenarnya iya ya kalau di berita itu tidak ada kata yang diperindah gitu ya gak kayak di cerita fiksi gitu ya yang ketiga itu berdasarkan fakta ya iya jelas dong harus aktual dan faktual gitu ya kak Denius iya biasanya gak boleh nih bikin berita yang hoaks-hoaks ya adek-adek ya gak boleh nyebarin berita yang hoaks-hoaks itu gak boleh tuh ya betul banget lanjut nih yang kelima tuh biasanya suatu temuan baru atau penyempurnaan temuan lama gitu ya kak ya biasanya ini tuh kalau kita mau adek-adek mau nulis cerita non-fiksi gitu ya misalkan suruh deskripsiin tentang kupu-kupu gitu ya berarti adek-adek bisa belajar dari yang sudah ditulis oleh yang ditulis oleh sebelum-sebelumnya gitu dari mulai metamorfosisnya gimana adek-adek bisa lihat dari sumber-sumber lain gitu ya dek oke kak Dennis ini ada contoh-contohnya nih ada empat nih kak Angel mau minta tolong dek siapa nih dek Anggita dong bacain dong contoh-contohnya nih buat kakak-kakak contoh cerita non-fiksi dek Anggita halo iya halo halo dibacain dong contohnya ayo dibacain contohnya yang ini nih ada apa aja nih laporan betul terus berita berita mantap terus kamus betul kamus yang keempat biografi biografi betul kakak aplosnya dulu dong oke makasih jadi tadi kenapa sih kakak munculin gambarnya Bapak B.J. Habibie gitu ya betul berkaitan sama yang nomor empat tuh biografi jadi kalau mau bikin biografi tentang Bapak B.J. Habibie harus sesuai ciri-ciri cerita non-fiksi ya jadi harus ditulis urut ya mulai Bapak B.J. Habibie sekolah atau mulai bahkan mulai lahirnya dimana gitu ya betul harus berdasarkan fakta-faktanya beliau gitu ya adik-adik ya betul banget kak Dennis nih udah deh kak gak mau lama-lama di cerita non-fiksi deh ya kita lanjut deh ya kak ya selanjutnya nih oh masih cerita non-fiksi jadi apa sih tujuannya kita membaca sebuah cerita gitu ya kak ya apa sih kita harus dapetin apa sih gitu ya tentunya kalau habis baca baca sebuah cerita itu harus dapet informasi ya harus dapet informasi ya harus dapet informasi ya atau kita bisa menyimpulkan gitu ya disini ada dua macam ada tersirat sama tersurat ada yang tahu gak tersirat itu apa tersurat itu apa iya nih kakak pengen denger suaranya siapa nih kakak pengen denger suaranya Afgan lagi deh tahu gak tersirat itu apa aduh Afgan ini jadi favorit nih gak tahu ya tersirat maknanya ada di dalam eh bukan begitu apa nih udah bener tuh maknanya yang di dalam cerita gitu tapi itu tersirat atau tersurat kak Deniz bantuin dong nih Afgan nih nah jadi jadi kakak izin membenarkan ya kalau tersurat itu maknanya itu ada langsung di dalam ceritanya gitu jadi kita tidak usah menyimpulkan sendiri kita kita udah tinggal baca di ending cerita gitu ya adik-adik ya gitu ya Afgan ya kalau tersurat itu bener kata Afgan tadi ada di dalam ceritanya tersirat kita menyimpulkan sendiri habis baca kita mikir oh ternyata gini ya gitu jadi tersirat kita harus cari tahu sendiri tuh maknanya apa yang ada di ceritanya udah paham belum Afgan udah dong kak iya kan Afgan ya oke kita lanjut ke cara mengidentifikasi deh kak Angel bacain aduh panjang banget nih yang pertama itu harus dibaca dengan seksama dan memakna setiap kalimat ini biasanya kita baru dapet maknanya kita udah baca berulang-ulang gitu ya Kak Deniz dua sampai tiga kali terus mencari kalimat utama nih terus yang ketiga itu menentukan ide pokok dengan menandai kalimat yang mengandung kata inti atau kata kunci ini Kak Angel mau bahas tentang mencari kalimat utama deh ini kalau yang ada yang tahu gak jenis-jenis letak kalimat utama tuh kalau di awal apa di tengah eh di akhir apa di awal dan di tengah apa itu ada yang tahu gak mungkin belum diajari atau udah diajari ya belum ya kayaknya Kak kayaknya belum sih kalau kelas 4 ya apa nih Kak Deniz Kak Deniz tahu mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Angel oke kalau yang di awal kalimat itu namanya deduktif kalau yang di akhir itu induktif di awal dan di akhir yaudah campuran gitu deh ya Kak Deniz ya jadi deduktif di awal gitu D deduktif di awal gitu ya ya betul gitu oke kita naik slide Kak oke deh kita naik slide bentar dulu nih oke nomor slide ke 12 nah materi baru 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 ada yang tahu gak Denah itu apa Anggita mungkin tahu Denah itu apa ya atau de siapa nih ada de Agi juga nih halo Agi halo Agi gak ada saranya ya mungkin kendala jaringan kali ya Kak ya jadi disini Kak mau bacain aja deh Denah itu apa jadi Denah itu gambar yang menunjukkan letak kota atau jalan atau letak suatu tempat gitu biasanya kita bisa temuin di undangan-undangan pernikahan gitu ya oh iya betul banget di bagian belakang itu ya Kak ya biasanya ada Denah Afgan pernah dapet undangan pernikahan gak pernah lihat Denah gak iya punya mamahnya mungkin gimana Afgan kayaknya udah pernah lihat iya oke bisa di next Kak kita mau main-main sama Denah nih oke deh nah disini ada tebak Denah gitu ya disini Kakak mau ngajak main bentar deh misalnya kita sekarang ada di rumah Bagas nih kita disini nih oke kemudian mau ke rumah Sinta ada yang bisa jelasin gak kita lewat jalan apa aja sih gitu kita arah jalannya ke utara atau belok ke selatan gitu ya iya diperhatiin ya De kalau ke atas tuh utara kalau ke sana berarti apa timur timur iya iya kalau ke sana ini apa barat gitu ya oke nih oke ada yang mau jelasin gak pake timur-timur gak apa-apa deh nama jalannya aja deh Aja pengen tau yuk bisa on mic yuk kita bahas bareng-bareng yuk kita sekarang ada di jalan apa Afgan halo Afgan aduh kayaknya Afgan ini dia lelah di jalan sentosa ya bener terus kita jalan belok kemana belok ke belok ke ke mana ini ke kanan betul ke kanan ke jalan merdeka merdeka lurus lurus menemui jalan sampai menemui perempatan perempatan betul melewati jalan kusuma raya kusuma raya belok kemana dulu nih atau ke kiri 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 kita belok ke barat gitu ya sesuai arah mata angin kemudian ini sampai kemana ini belok ke barat tapi situ belok belok ke utara ke utara pinter ke jalan madura dan rumah sinta ada di sebelah kanan jalan wah lengkap banget rumahnya di kanan gitu ya kak aduh jangan-jangan nih Afgan ada hubungan teman Sinta nih jangan-jangan temannya Sinta nih Afgan nih enggak ya kak rumahnya ya oke kayaknya lanjut deh ya kak ya boleh oke let's go puisi ada yang suka baca puisi atau pernah disuruh bikin puisi sama bukurunya ini kak Angel mau tanya biasanya yang cewek-cewek ini kak suka puisi puisi ya kak Anggita masih ada kak Anggita nih halo Anggita padahal ya iya suaranya lucu banget kali suaranya bisa bantuin kak Angel gak nih bantuin bacain pengertiannya ini dong puisi sampai sini aja sampai sini nih bisa bisa oke pintar banget silahkan dibacakan pengertiannya iya dibacain yuk saya satu yang menggunakan bahasa singkat dapat dan kata-kata indah dan kaya makna wah aplosnya dulu dong kakak panitia buat Anggita mantap udah tau berani ngomong ya kak ya kakak tunggu nih yang belum tadi Agan juga udah Anggita udah satu lagi ya kak agini halo deh malu-malu mungkin kak jangan malu-malu ya oke deh kita lanjut deh ya kak ya tadi udah pengertiannya sekarang kita bahas ke unsur-unsur puisinya aja nih kak nah disini ada empat gitu ya ada yang pertama tema rasa nada dan amanat jadi yang paling penting itu yang pertama tema jadi sebelum kita bikin puisi kita harus tentukan dulu temanya mau tema pahlawan gitu ya atau mau tema ibu gitu ya jadi harus tau dulu nih kita pengen buat puisi tentang apa gitu ya kemudian ada yang kedua ada rasa kalau rasa ini berkaitan sama waktu baca puisi gitu ya masa sih waktu baca puisi tentang ibu kita ketawa ketiwi waduh gak boleh dong ya gak cocok ya afgan ya afgan pernah baca puisi belum pernah dong ya kayaknya ya kak ya kayaknya pernah ya kelas 3 pernah disuruh bikin puisi belum afgan waktu TK pernah baca puisi oh pinter ini biasanya ikut lomba nih kak ikut-ikut lomba nih keren banget udah tau udah tau berarti nih kayak nadanya gitu ya udah bisa ya kalau kalau baca puisi tema palawan berarti nadanya semangat gitu ya nadanya tinggi keras gitu ya merdeka gitu biasanya betul banget Kak Deniz nah yang terakhir itu amanat ini paling penting pesan yang harus disampaikan ke para pendengarnya gitu ya jadi kita kita mau nyampain pesan apa sih gitu kalau tentang tentang ibu oh berarti pesannya kita harus taat kepada ibu menghormati menyayangi kita gitu kalau tentang palawan berarti kita harus menghormati jasa para palawan betul banget dianggih juga kak ini oke Kak Injil mau next dulu ya kak boleh oke cara membaca puisi nih kak ada namanya perhatikan LG LG itu apa sih kak bukan merek AC ya adek-adek ya jangan salah tangkap jangan salah kira ya LG itu merek AC LG itu ada singkatannya yaitu E untuk ekspresi itu mimik wajah ya dari tadi kakak tuh kan kak Injil sama kakak Panitia tuh mimik wajahnya kayak senyum-senyum terus kayak semangat gitu pengennya adek-adek juga semangat gitu ya kak Injil terus yang kedua ada lafal L itu untuk lafal yaitu pengucapan bunyinya nah ini nih yang paling penting harus jelas A, I, U, E, O jadi gak ada salah tafsir gitu ya kak yang ketiga itu jeda atau hendian sebentar dalam ujaran ini juga penting biar magmanya gak terputus-putus pergantian tiap liriknya itu ada jedanya gitu ya jadi kita harus lulus dulu gitu betul oke yang keempat tuh I untuk intonasi ini ketepatan penyajian tinggi rendah-nada gimana kita harus rendah kita turunin suaranya pelat kayak berbising gimana kita harus naikin suaranya harus semangat menggelora gitu ya kak ya itu tuh termasuk tuh nah oke deh ini ada contoh puisi ini ada contoh puisi kita lihat aja ya dikandian judulnya aja doa berarti temanya tentang apa kalau judulnya doa ada yang tau gak temanya apa nih Afgan tau gak doa 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 minta sesuatu ke siapa sih berarti tentang kita mendekatkan diri pada siapa mendekatkan diri kepada Tuhan yang mahasiswa betul berarti temanya tentang religi gitu ya adik adik betul oke nah sebelum ini sebelum ke numerasi Kak Angel mau kasih game dulu deh ya Kak Deniz ya ini denger-denger numerasi ini biasanya aduh pusing gitu kak pusing banget kak aduh males banget kak gitu ya aduh biar tetep fokus biar gak tegang-tegang banget gitu kita main game sekarang ya oke Kakak-kakak panitianya juga ikut ya yuk Kakak-kakak panitianya juga biar gak kantep gitu ya oke main game juga Kak Angel pandu caranya tuh kalau ada kata saya bilang itu berarti semua ucapannya Kak Angel harus dilakuin misalnya Kak Angel bilang saya bilang kepala langsung kalian pegang kepala saya bilang mulut kalian pegang mulut terus saya bilang telinga kalian pegang telinga gitu ya tapi nih tapi kalau Kak Angel gak ada kata sebut saya bilang kalian jangan pegang apapun gitu ya misalkan Kak Angel cuma bilang bilang mata jangan ada yang pegang oke Kak Angel liatin nih oke kita mulai ya satu dua tiga saya bilang telinga saya bilang mulut 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 saya bilang mata telinga ayo Najib Kak Najib siapkan Najib juga Kak Najib ini gimana dong oke deh kita lanjut ya kak udah mulai senyum-senyum lagi kita lanjut ke numerasi oke oke numerasi kita bahas apa nih kak nah disini kita ngulas materi dasar aja ya deh gampang banget bucahan luas sama menghitung waktu udah tau semua pasti ini lel banget udah udah makanan sehari-hari kak udah gak usah diajarin gitu ya kalau kata Afgan mah Mungkin suka matematika nah itu tuh kak Injil mau tanya tuh suka gak ini suka matematika atau kesusahan kalau matematika kesusahan sama kak Injil juga yaudah ini kakak-kakaknya yang lain juga kesusahan kalau setiap matematika oke sekarang kita lanjut deh kak ya oke yang pertama nih kak Injil mau bahas persentase 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 tuh apa kak Deniz artinya dulu deh kak Deniz jadi disitu udah ada ya persentase itu bilangan yang di perseratus gitu jadi kalau kita dengan persentase oh persen gitu ya persen perseratus nah disitu sudah ada persentase sama dengan bagian dibagi seluruhnya kemudian dikalikan seratus jadi kalau mau nyari persentase harus selalu dikalikan seratus persen biar dapetnya persen kita masuk ke contoh soalnya nih ada kak Amel kakak penyuluan tadi punya seratus dua puluh kelereng kemudian diambil enam puluh nah berapa persentase kelereng yang diambil itu gitu ya kita masukkan ke rumus yang ada nih betul 60 berarti 60 per total seluruhnya berapa 120 120 kemudian jangan lupa dikalikan 100% setengah dikali 100% dapatlah 50 persen nih kak Angel mau coba deh eh mau tanya ke siapa ya ke Afgan deh atau ke Anggita deh kalau yang diambil Kak Denis mungkin ada soal gak dia yang mau diambil yang diambil 30 gitu misalnya 30 dari 120 berarti gimana Afgan Afgan atau Anggita deh hasilnya boleh atau mau hitung bareng kakak juga boleh atau mau hitung bareng kakak semuanya 120 iya oh berarti 30 per 20 per 120 berarti 1 per 4 1 per 4 1 per 4 1 per 4 kemudian dikalikan 100% jangan lupa berapa tuh 25% waduh waduh ini bisa nih masuk ke dokteran gigi nih inter banget ini di calon dokter nih mau terbitanya jadi apa tuh kita promosi ini Kak Denis oke tadi 25% udah bener sekarang minta ma mau menghitung waktu udah tau deh 1 tahun tuh 12 bulan kita mau ganti tahun gak deh bentar lagi nih seneng banget udah mau selesai 1 tahun tapi gak boleh kemana-mana ya stay at home ya terus yang satu ini selanjutnya 1 tahun itu 365 atau 366 hari udah tau juga 1 tahun tuh kurang lebih sekitar 52 minggu nah ini nih 1 bulan tuh ada 28 bisa juga 29 ada 30 nih Kak Denis mungkin bisa dijelasin nih kenapa kok bisa beda-beda nih 1 bulan nih beda-beda ya ini namanya istimewa gitu Kak aduh pake telor gak nih Kak pastinya pake telor ya istimewanya ya jadi oke nih Kakak mau jelasin 28 sama 29 itu khusus di bulan Februari betul kan sih Februarinya sampai 29 gitu ketika tahunnya bisa habis dibagi 4 tidak bersisa ya contohnya nih tahun 2020 kalau dibagi 4 kan gak ada sisanya ya jadi itu berarti Februarinya sampai 29 gitu oke deh kalau tahun-tahun yang lain yang gak habis dibagi 4 berarti Februarinya 28 gitu ya Kak oke kayaknya lanjut deh 1 bulan tuh 4 minggu nih biasanya Kakak-kakak mahasiswa nih nungguin mingguan nih mau dapet uang saku nih dari Bapak Ibu ya benar nih biasanya dapet kerseran ya 1 minggu tuh ada 7 hari 7 hari 24 jam nih walaupun kadang rasanya cepet banget ya 1 jam itu 60 menit dan 1 menit itu 60 detik udah jago deh Kak Engel yakin oke Kak Engel mau lanjut deh ya Kak Denis ya boleh oke yang slide ke-19 nih Kak mau bahas apa nih Kak Denis nih kita nih nah nih kita bahas luas boleh langsung dibahas yang kuning Kak oke yang kuning deh ini ada apa deh bangun apa nih ada yang tahu nih bangun apa bangun ruang apa iya iya benar segitiga segitiga betul oke nih kalau Kak Engel tanya bagian yang disebut tinggi tuh yang dikasih lambang buruk apa nih ada yang tahu tinggi tuh dikasih buruk apa Kak Denis tahu gak nih Kak Denis yang tinggi iya benar aku dijawab betul yang ini ya T oke terus kalau yang alas tuh yang mana berarti udah jelas ya terpampang nyata ya tanpa dusta nih itu yang alas nah sekarang karena kita mau bahas luas berarti kita harus tahu dong rumusnya apa rumusnya untuk segitiga itu alas yang ini kemudian di kali tinggi yang ini jangan lupa nih kita harus dibagi-bagi yaitu dibagi dua gitu ya Kak Denis gampang ya Kak Denis ya Afgan gampang gak nih lumusnya nih iya Afgan sudah hafal belum udah pasti goyang-goyang yang kabel khas yang pink nih yang pink yang mencolok ini ya ini segi 4 gitu ya jadi kalau segi 4 sebelum masuk ke luas harus tahu ciri-cirinya ciri-cirinya adalah semua sisinya sama panjang gitu ya jadi kalau sisi yang 1-4 cm berarti semua sisinya 4 cm gitu ya betul biasanya ada juga sisi yang berbeda nih Kakak Gambar ya gini kalau yang 1-4 cm kemudian yang satunya 3 cm namanya bangun apa ada yang tahu gak nak digi panjang iya oh persegi ini ini seorang memperhatikan bu gurunya ini ya muli teladan nih Kak biasanya berarti kita masuk ke luasnya sih apa sih gitu luasnya kalau segi 4 berarti sisi kali sisi atau sisi kuadrat gitu ya kalau persegi panjang berarti panjangnya dikali lebarnya gitu ya kemudian ada trapezium Kak lanjut oke Kangil jelasin ya trapezium tuh juga ada tingginya tingginya trapezium tuh disini nih Kakak kasih garis merah nih biar kelihatan ini tinggi atau disimbolin pakai huruf T kecil ini tingginya trapezium awas jangan salah sama bagian yang ini ini bukan tinggi ya walaupun dia ngaku-ngaku gitu ya jangan jangan jadi ini tinggi ini bukan tinggi nah setelah itu di rumusnya tuh ada A tambah B nih A nya apa B nya apa nih yang A nya itu merupakan sisi sejajar yang atas dan sedangkan yang B itu sisi sejajar yang bawah nah apa sih Kak ciri sisi sejajar kok sisi sejajarnya nggak yang waktu dikasih tanda X itu Kak gitu ya sisi sejajarnya itu kalau di apa ya namanya dibikin garis gitu ya aduh nggak kelihatan gambar kakak pakai background kalau ditarik garis kalau ditarik garis ini tidak pernah bertemu aduh kayak aku dan kamu ya Kak tidak pernah bersatu iya gitu ya jadi sisi sejajarnya itu yang ini yang A sama yang B gitu nah kita masuk ke rumus luasnya rumus luasnya itu jumlah sisi sejajar jumlah sisi sejajarnya itu berarti A yang ini ditambah B nah dibagi 2 dikali tinggi dikali yang ini nah kakak ulangin lagi rumusnya A ditambah B dibagi 2 jangan lupa dikali tinggi udah gitu aja sih udah nih Kak Deniz nih gimana? paham semua ya pasti udah udah pada tau udah gak asal lagi gitu ya ada juga mungkin masih banyak ya bangun-bangun yang lain kayak lingkaran gitu ya lain waktu deh kakak jelasin lagi ya Kak Deniz ya iya boleh kalau kita ketemu-ketemu lagi kita bahas lagi lebih banyak ya kak ya oke kita lanjut nih disini ada pecahan mungkin udah kalau denger pecahan berarti perperan gitu ya betul banget tuh kak Deniz nah disini misal kakak langsung aja ke soal ada angka 2 per 3 ada yang mau jawab Anggita atau Afgan 2 ini apa? Aduh kakak penasaran banget apa? Afgan? pem? pem apa nih? pembilang yang atasnya pembilang yang bawa-bawanya penyebut aduh pintar banget jadi yang atas pembilang yang bawa penyebut gitu ya kak ya betul banget udah paham nih kak nah next oke nih nah disini udah udah ada sifat-sifatnya kak sederhananya aja gampangnya aja nih betul nih kakak kasih contoh deh yang ini deh yang satu aja deh yang ini yang bawa deh yang atas mah gampang ya Afgan ya Anggi ya Anggi juga ya ini yang bawa itu udah sama jadi udah tinggal di jumlahin aja 2 sama 3-nya jadi 5 per 5 disederhanain jadi 1 nah yang rada-rada buat masalah nih yang beda nih 3 sama 4 nih si penyebutnya yaudah deh harus dicari KPK-nya dulu ya kak ya kita kali silang aja deh kak biar gampang ya 1 dikali 4 kita terus ini terus ditambah 3 dikali 3 nih kak kita taruh disini jangan lupa yang bawah sebagai penyebutnya kita per yang bawah kali bawah 3 dikali 4 jadi ketemunya 1 kali 4 4 ditambah 3 kali 3 9 dibagi 3 kali 4 itu 12 gitu deh kak Deniz iya dapet hasilnya 13 per 12 atau kalau dijadikan pecahan campuran 1 1 per 12 gitu ya udah paham ya pasti ini udah diajarin juga betul kalau sifat pengurangannya hampir sama beda tandanya aja betul kalau ditambah jadi tandanya dikurangin gitu ya disini juga ada udah pake contoh gambar pizza Ahogan suka pizza atau enggak suka suka ini minta dibeliin kakak panitia nih kakak panitia nih kakak panitia nih biasanya suka makan pizza bisa dibeliin nih adiknya ya atau kak Diva nih kak Diva traktir pizza kak Bili gampang deh kita mau main-main soal sebentar nih dia ayo Anggita sama Ahogan siapa yang bisa jawab kakak mau denger suaranya Anggita dulu deh yang oleh Anggita halo Anggi ada disitu kah halo Anggita menghilang iya oh itu udah ada halo bisa jawab enggak ini yang orang berapa per berapa ini deh kakak kasih satu lingkaran kalau diberi dua yang biru jadi setengah gitu kalau satu lingkaran dibagi di dua eh dibagi empat dibagi empat yang orang jadi berapa per berapa Anggi kakak kasih bocoran deh yang ini yang warnanya orang ini jadi yang atas terus yang semuanya ini jadi yang bawah deh buat Anggi mah apa yang enggak gitu ya berapa nih berapa nih udah on mic tuh barusan tuh semuanya dulu nih ada berapa kita hitung bareng kali ya semuanya ada berapa satu satu dua empat tiga empat berarti yang bawah empat empat satu oh enggak ada kamu enggak 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 dua per empat betul dua kalau disederhanakan berapa Afgan apa dua per empat kalau di paling sederhana sederhananya dua per empat iya satu per dua waduh pinter lagi kemudian nih langsung yang ke kuning berapa nih ini totalnya dibagi berapa bagian nih tiga per enam benar sekarang udah bisa paham juga kak tiga per enam kakak panitia dicatat nih aktif-aktif banget nih buat dapat hadian tiga per enam kalau disederhanakan berapa ayo sederhananya tiganya bagi tiga enamnya bagi tiga jadi Afgan tahu gak jawabannya tiga bagi tiga berapa Afgan oh setengah tuh kak jawab di chat malu-malu ya kak Afgan waduh cerdas banget oke nah nih setengah udah paham semua nih berarti oke lanjut deh ya kak ya boleh kak oke bentar dulu aduh oke kita lanjut ke udah selesai nih kak oke udah selesai ya kak tapi karena kita masih ada kuis ini ada tiga kuis soal aksi sosial waduh ada tiga kuis berarti ini kalau ada soal ada poinnya gede nih gede banget dan bisa dapet doorpress aduh agak nih kameranya dikirim langsung sama kak Najib ke rumahnya diantrin langsung gitu ya kak Najib jadi kurir JNE buat Afgan sama Anggi oke soal pertama nih let's go hmm bacaan ayo dibaca dulu Afgan dibaca nih Afgan atau Anggi deh mau baca siapa nih nih Afgan udah on mic boleh baca let's go ayo Afgan oh lagi fokus baca nih kak oh bacanya dalam hati iya oke boleh deh satu iya hmm dapat dikatakan tak jarang lintang mempertaruhkan nyawa demi menempuh pendidikan namun tak seharipun ia pernah bolos delapan puluh kilometer pulang pergi ditempuhnya dengan sepeda setiap hari tak pernah mengeluh jika kegiatan sekolah berlangsung sampai sore ia akan tiba malam hari di rumahnya sering aku merasa ngeri membayangkan perjalanannya iya oke kan jalanjutin deh kesulitan itu belum termasuk jalan yang tergenang air ban sepeda motor bocor dan musim hujan berkepanjangan dengan petir yang menyambar-nyambar suatu hari rantai sepedanya putus dan tak bisa disambung lagi karena sudah terlalu pendek sebab terlalu sering putus tapi ia tak pernah menyerah dituntunnya sepedanya itu puluhan kilometer dan sampai di sekolah kami sudah bersiap-siap akan pulang saat itu ada pelajaran seni suara dan dia begitu bahagia karena masih sempat menyanyikan lagu padamu negeri di depan kelas kami termenung mendengar ia bernyanyi dengan sepenuh jiwa tak nampak kelelahan di matanya yang berbinar jenaka seolah itu ia pulang setelah itu ia pulang dengan menuntun sepedanya lagi sejauh 40 kilometer nah ini pertanyaannya nih kak isi titik-titiknya ini apa nih ya kak kira-kira ya kak Deniz ya pertanyaannya yang di atas tuh kak berdasarkan fleksifat ini oh iya kesulitan apa yang dialami lintang kak Enju gak lihat nih terlalu menghayati cerita nah disini ada pilihannya A malas untuk berangkat sekolah B jarak rumahnya dengan sekolah yang sangat jauh ya kemudian tidak memiliki kendaraan untuk pergi sekolah dan yang terakhir mengantus setiap sekolah ada yang tahu jawabannya kesulitannya lintang ini apa sih apa-apa siapa ini B B oh B B B kak gitu excited banget ya B B gitu kak ini kak Deniz bener apa dulu dong buat Afgan yuk kakak-kakak Panidia thank you Afgan oke lanjut ya kak kakak baca ini jarak rumah yang dengan sekolah yang terlalu jauh tadi jaraknya berapa tuh 80 km ya dia tapi harus semangat harus semangat sekolahnya gitu ya betul tadi next soal kak oke nah ini nih nah disini nih yuk fokus lagi yuk Afgan sama Anggita ayo ada yang bisa ngejawab ayo Anggita mungkin ada lagi kak masih ngitung gitu ya oke deh ini mau kita kasih clue-clu gitu gak kak buat adeknya gitu Afgan udah nemu jawabannya belum udah nemu belum Anggita belum kita bahas bareng oke bahas bareng deh yuk kak Denizu nah yuk kita langsung anunit aja kakak anunit nih rumahnya ada di sini gitu ya posisi rumah Alika ada di koordinat B3 kemudian setiap 1 km itu 1 kota nah Alika mau pergi ke pasar menempuh 5 km ke arah timur timur tuh sini ya berarti jalan ke sini 1 2 3 4 5 kemudian ke arah selatan ke bawah nih 4 kota gitu ya 4 km berarti 1 2 3 4 nah disini nih berarti ada di titik mana nih Afgan atau Anggita nih mau jawab tuh udah tuh udah punya tuh B oh iya B siapa yang jawab ya siapa yang jawab nih Agi 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 tuh jawab Astaga Agi dari tadi berhatiin ini nih luar biasa ya luar biasa aku close dulu dong buat Agi thank you oke F8 ya jadi disini nih ini ada angka ini ada huruf F nya gitu ya kemudian disini 8 gitu jadi F8 jawabannya jadi semuanya aktif aktif ternyata ya kak ya betul banget kak aktif-aktif banget oke kita next ke soal terakhir nih tuing nah ini ini banyak siswa yang nilainya kurang dari 75 ayo cepet-cepetan kakak kasih clue deh dilihatnya dari bagian ininya nih tapi yang kurang dari 75 75 nya tuh ada disini sudah punya jawab yang kurang dari 75 oke ayo kakak tungguin deh buat adek-adek kakak tungguin ayo ayo ah lah bukan berapa bukan-bukan bukan-bukan disini ada pilihannya tuh di ABCD nya pilih gitu ya 8 8 sama dengan 9 8 ditambah 9 berapa ayo yang lain ayo yang lain nih aben masuk hitung nih ayo yang lain 17 oh bener gak kak Denis 17 nih 17 dong bener 17 dong kak Denis jelasin 17 nya dari mana nih mungkin yang aja udah udah tau tuh ya mungkin temen-temennya jadi kurang 5 8 yang 79 gitu nilainya kurang dari 75 gitu ya iya ini ya karena nilainya kurang dari 75 karena nilainya berapa kak Denis 70 dan 65 oke udah deh udah selesai udah selesai nih kak seneng gak ade-adek udah selesai nih oke terima kasih ya untuk ade-adek untuk Afgan udah aktif banget untuk Anggita Anggita nih diam-diam eh Agik ya yang diam-diam menghancurkan langsung dapet store ya betul oke terima kasih juga acara udah bareng kakak-kakak pengajaran nih sebentar mungkin sekitar berapa menit tadi ya sekitar 50 menit terima kasih udah merhatiin kakak-kakaknya ya sebelumnya saya mewakili divisi pengajaran mohon maaf jika selama mengajar mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan gitu kami mohon maaf kami pamit undur diri saya kembalikan ke kak Najib dan kak Diva sebagai divisi acara semangat ade-adek bye-bye wah 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 makasih banget nih buat kak Denisha dan kak Anganjela materinya sangat bermanfaat ya adik-adik ini bisa kalian gunakan buat kedepannya nah bener banget nih kak Najib materinya tuh bakal bermanfaat banget untuk terutama untuk asesmen nasional nanti selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh kakak-kakak dari divisi EKS kepada kakak-kakak yang tugas waktu dan tempat dipersilakan oke disini aku izin foto ya yang belum on cam silahkan on cam silahkan on cam dulu udah ya satu dua tiga satu dua tiga lagi sekali lagi satu dua tiga udah terima kasih baik terima kasih Kak Riri nah akhirnya kita sampai nih di akhir acara terima kasih telah mengikuti acara yang bertembakan Bring Your Happiness With Healthy Teeth sebelumnya perkaraan kami untuk menyampaikan kartun gadis manis membawa belati belati itu dibawa bersama dengan peti janganlah suka bersedih hati kalau perpisahan harus menghampiri kami selaku panitia memohon maaf apabila ada kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk adik-adik sudah diperkenankan untuk keluar dari Zoom dan untuk para dokter diperkenankan kembali ke Minutus ya dah adik-adik sampai jumpa lagi kita foto yuk yuk pak tentang adik dan abgan bisa keluar enggak dari itu pak ya dari itu di pencet di pojok ini enggak ada penutupan ada satu dulu halnya keren banget sumpah ayo cepet guys dari tunggu di main room bentar adalah belum masuk mana dewa Yva seneng banget tuh aku tau kumpah capek banget loh seneng kenapa di penang malu-malu dong foto bentar yaudah eh suruh pindah suruh pindah ke Facebook semua kita cepet-cepetkan foto bentar foto bentar deh kita deh ayo-ayo satu dua tiga oke oke nah guys ayo kita ke main room makasih semuanya bye-bye 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 selamat menikmati